Mendengar kata-kata Liu Yi, suasana hati semua orang menjadi lebih berat. Liu Yi benar, hal ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Alasan paling penting dari bahaya ini adalah Master Surgawi Level 9 yang berpartisipasi akan menangkap binatang mistik tingkat 8 yang mengetahui lokasi persembunyiannya dan menggunakan susunan teleportasi dari binatang mistik tingkat 8 untuk menyelesaikan misinya. Ini berarti, Yu Erong tidak akan bisa mencapai tujuan sebelumnya. Meskipun mereka mengetahui lokasi pasti dari wilayah sumber daya Sekte Bumi, mereka tidak mengetahui lokasi persembunyiannya. Jika lokasi persembunyiannya berada di wilayah sumber daya, Yu Erong mungkin bisa membantu Luan jika dia menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. Namun, peluangnya sangat kecil. Bagaimanapun, wilayah sumber dayanya terlalu besar. Di medan perang yang kacau, sangat sulit bagi Yu Erong untuk menemukan aura Luan. Jika lokasi persembunyiannya bukan di wilayah sumber daya, maka tidak ada jalan lain. Benar, operasi ini harus dilakukan oleh Sekte Apikarma. Jika tidak, Su Keming tidak akan berinisiatif mengangkat tangannya. Karena ini adalah jebakan, Su Keming akan segera memberitahu binatang mistik setelah mendapatkan informasi inti dari operasi tersebut. Binatang mistik kemudian akan menyiapkan segalanya di lokasi persembunyiannya dan menunggu kedatangan Luan sebelum langsung menangkap Luan. Meski disebut jebakan, sebenarnya ini lebih merupakan situasi kematian. Namun, tidak peduli betapa berbahayanya situasi ini, kali ini Luan harus memecahkannya. Ketujuh wanita tersebut harus bertekad kuat untuk menjalankan operasi ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Namun, Liu Yi tidak akan pernah bertarung dalam pertarungan yang dia tidak yakini. Berani membiarkan Luan mengambil tindakan berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Bahaya dan manfaat hidup berdampingan. Begitu mereka berhasil dalam situasi berbahaya seperti itu, itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Dari pengumpulan informasi hingga operasi, kali ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Liu Yi berbicara lagi dan berkata dengan serius, kita tidak membutuhkan terlalu banyak guru surgawi tingkat delapan. Tidak perlu membagi medan perang dalam dan luar. Saya memperkirakan mereka akan mengambil tindakan dalam tiga hari. Suamiku, kamu harus membuat semua persiapan terlebih dahulu. Melihat ekspresi istrinya yang sangat serius, Luan tahu bahwa mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Dia tidak akan pernah bercanda tentang hidupnya sendiri. Dia menganggup dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan bersiap dan kembali dalam keadaan utuh. Mendengar janji Luan, hati ketujuh wanita itu menegang. Namun, sebelum Luan benar-benar kembali dengan penuh kemenangan, kekhawatiran mereka tidak mungkin berkurang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, pada malam hari, markas besar aliansi Sekte. Di ruang bawah tanah, 60 guru surgawi tingkat sembilan dan 61 guru surgawi tingkat delapan semuanya hadir. Setengah dari guru surgawi tingkat sembilan adalah guru Sekte dan kepala sekolah. 30 dari guru surgawi tingkat delapan adalah Tetua Agung. Faktanya, meskipun sangat jarang para kepala berbagai klan berkumpul sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan, sejak dunia jatuh ke dalam kekacauan, para kepala Sekte dan kepala Sekte dari berbagai klan sering berkumpul untuk membahas berbagai hal. Di sisi lain, para Tetua Agung dari berbagai Sekte belum pernah berkumpul sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya semua Tetua Agung dari berbagai Sekte muncul pada saat yang bersamaan. Guru surgawi tingkat sembilan berdiri bersama, sedangkan guru surgawi tingkat delapan berdiri di sisi lain. Luan berdiri di depan, menghadap kerumunan. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Dia belum pernah melihat lebih dari separuh orang-orang ini sebelumnya. Untuk misi ini, semua orang bekerja sama. Masih ada empat jam sebelum mereka berangkat, dan mereka baru akan mengambil tindakan pada tengah malam. Sebelum mereka berangkat, tiba waktunya untuk berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, setiap orang berasal dari Sekte yang berbeda, dan semakin banyak mereka mengenal satu sama lain, semakin baik mereka dapat bekerja sama. Meskipun Luan bukanlah pemimpin sebenarnya dari persatuan APS, semua orang tahu siapa pemimpin sebenarnya. Posisi Luan sama dengan kepala Sekte dan kepala Sekte dari berbagai klan. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini adalah Tetua Inti dari berbagai klan, mereka tetap sangat menghormati Luan. Kebanyakan dari mereka berinisiatif menyapa Luan dan memperkenalkan diri. Luan tentu saja membalas sapaannya dengan sopan. Luan, sikap sombongnya tidak akan pernah terlihat pada Luan. Karena Luan memiliki garis keturunan klan Hachiko yang mengalir di tubuhnya, para Tetua Agung ini juga memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang bersikap mengagumi Luan. Namun, Luan selalu bersikap sangat sopan. Hingga saat ini, masih ada beberapa Sekte yang belum berinteraksi dengan Ice Fire Union. Ini adalah kesempatan bagus untuk berkomunikasi dengan mereka. Setelah berkumpul dan mengobrol sekitar satu jam, Luan pada dasarnya menyapa sebagian besar orang. Mereka yang tidak disambut pada dasarnya adalah musuhnya. Tetua Agung Liao Ao dari Sekte Cahaya Segudang, Tetua Agung Liutang dari Sekte Guang Yu, dan Tetua Agung Hei Yu Yu dari Sekte Langit Tersembunyi. Bahkan untuk sekutu dari Sekte Cahaya Segudang, Sekte Sembilan Pedang dan Sekte Guang Yu, serta sekutu dari Sekte Guang Yu, Sekte Guntur Hitam, Sekte Cahaya Fantasi, dan Sekte Pembuka Gunung, Luan punya sudah berbicara dengan mereka. Beberapa dari mereka bahkan disambut oleh Luan. Orang-orang ini tersanjung karena Luan berinisiatif menyambut mereka. Awalnya, semua Sekte ini berpikir bahwa karenakan mereka sendiri, mereka akan sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari Ice Fire Union. Namun, dari sikap Luan, itu sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Jelas sekali bahwa semuanya memiliki titik balik yang besar. Itu benar, ini juga merupakan efek yang diinginkan Luan. Itu juga merupakan pengaturan Liu Yi. Seperti Sekte-Sekte ini, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki permusuhan dengan Ice Fire Union. Kalaupun mereka melakukannya, itu hanya sedikit. Lebih dari itu mereka berdiri di pihak yang salah pada awalnya. Entah itu Luan atau Persatuan APS, sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan Master Sekte dan pemimpin Sekte ini. Namun, mudah bagi mereka untuk mengungkapkan pendirian mereka kepada para tetua hebat ini. Setelah operasi ini, para tetua agung ini secara alami akan menjelaskan situasinya di depan para pemimpin dan pemimpin Sekte mereka. Mengikat semua teman yang bisa diikat untuk melawan semua musuh yang tak termaafkan. Ketika Liao Ao dan Liu Tang melihat sekutu mereka mengobrol dengan gembira dengan Luan, wajah mereka sangat jelek. Dalam satu jam, Luan bahkan tidak melihat mereka, apalagi berbicara. Karena karma baik Luan, keduanya diisolasi. Setelah Luan mengobrol lama dengan semua orang, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat salah satu dari tiga orang yang belum dia ajak bicara. Itu benar, itu adalah tetua agung dari Sekte Surga Tersembunyi, Hei Yuyu. Belum lagi Luan, bahkan sebagian besar orang yang hadir hanya mendengar namanya. Mereka belum pernah melihat Hei Yuyu. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Orang ini tinggi dan kurus. Penampilannya biasa saja, namun alisnya sangat tajam. Dibandingkan dengan tubuhnya, kepalanya tampak lebih besar dari orang biasa. Dia memberi kesan pada orang lain bahwa dia sangat pendiam dan tidak suka berbicara. Pada jam tadi, beberapa orang telah berinisiatif untuk berbicara dengan Hei Yuyu, namun Hei Yuyu hanya menjawab dengan beberapa patah kata. Ketika orang-orang ini melihat hal itu, mereka tidak mau meminta penghinaan, sehingga mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Yang mulia seharusnya adalah penatua Hei yang terkenal, kan? Luan membuka mulutnya dan bertanya dengan sopan. Melihat Luan berinisiatif menyapa Hei Yuyu, semua orang kaget, termasuk Hei Yuyu. Meskipun dia punya rencananya sendiri, dia tidak bisa menyerahkan diri di depan Luan. Dia juga tidak bisa melawan Luan seperti yang dia lakukan terhadap yang lain. Ia berkata, Kau menyanjungku. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan Master Alian Silu. Sesuai dugaan, pahlawan berasal dari generasi muda. Aku bukan lagi seorang pemuda, kata Luan. Penatua dia adalah seorang senior. Saya harus belajar lebih banyak. Mendengar perkataan Luan, orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan bersikap begitu sopan kepada Hei Yuyu. Kita harus tahu bahwa sikap Liu Yi terhadap Dong Hua Sun membuat semua orang berpikir bahwa sekte surga tersembunyi lah yang telah menangkap Dong Hua Sun. Mungkinkah mereka salah menebak? Namun, Luan sudah menyapa begitu banyak orang. Bersikap sopan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Luan terus berbicara kepada semua orang. Namun, karena percakapannya dengan Hei Yuyu, dia kini berdiri kurang dari 3 meter dari Hei Yuyu. Saat mengobrol, Luan fokus merasakan dantian Hei Yuyu. Dia ingin tahu apakah Hei Yuyu telah mengembangkan kekuatan kematian. Sayangnya, Luan tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak tahu apakah Hei Yuyu belum mengolahnya atau apakah susunan dalam dantiannya sangat kuat. Tetapi susunan itu menyembunyikan kekuatan kematian dengan sangat baik. Cara terbaik untuk memastikannya adalah dengan meninju dantian Hei Yuyu. Ini pasti akan menghancurkan keseimbangan susunan dan menyebabkan kekuatan kematian bocor. Namun, Luan tidak bisa melakukan itu. Waktu berlalu dengan cepat. Selama percakapan 4 jam, Luan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Liu Tang dari Sekte Guangyu dan Liao Ao dari Sekte Seribu Cahaya. Bahkan jika mereka berdua berinisiatif untuk menyambutnya, dia bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkan mereka. Ketika waktu 4 jam berlalu dengan cepat, hanya ada sedikit waktu tersisa sebelum jam tersebut. Percakapan antara kedua kelompok dengan cepat melemah dan semua orang terdiam. Master surgawi tingkat 9 secara alami dipimpin oleh Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Zantian. Guru surgawi tingkat 8 dipimpin oleh Luan sendirian. Empat orang lainnya memandang Luan. Merasakan tatapan mereka, Luan juga menoleh untuk melihat mereka. Tuan Alian Silu, apakah kamu siap? Suara Huang Ding sangat berat saat dia bertanya. N, Luan mengangguk sedikit dan berkata, semuanya sudah siap. Bagus. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan. Dia berkata dengan keras, Tuan Alian Silu, harap tunggu di sini sebentar. Tunggu hingga kami mengirimkan kembali beritanya. Setelah mengatakan itu, Huang Ding menoleh untuk melihat semua guru surgawi tingkat 9 dan berteriak, keluar. 2562. 8 Benua Kuno, Wilayah Sumber Daya Sekte Bumi, Hutan Batu Teks Vena. Karena itu adalah wilayah sekte bumi, tentu saja, ia memiliki formasi teleportasi Huang Ding. Apalagi bukan hanya satu, tapi empat. Seluruh wilayah sumber daya berbentuk segitiga. Salah satunya berada di tengah wilayah, sedangkan tiga lainnya berada di tiga titik segitiga. Selama tiga hari sebelum operasi, sekte bumi dan sekte lainnya telah bergandengan tangan untuk menangkap dan menginterogasi binatang mistik. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi. Dari interogasi, mereka setidaknya dapat memastikan bahwa binatang mistik peringkat delapan ini tidak mengetahui tentang jebakan tersebut. Mereka telah menemukan tempat tinggal yang cocok, jadi mereka bermigrasi ke sini. Hal ini membuat orang sedikit banyak lega. Namun, mungkin juga binatang mistik peringkat delapan tidak berhak mengetahuinya. Selain binatang mistik terbang dari klan hijau atas, ada ras binatang mistik lainnya yang disebut klan berwajah tiga. Itu adalah binatang mistik amfibi khusus. Ia memiliki tiga kaki panjang dan cakar besar, tebal dan kuat. Ujung cakarnya memiliki duri yang sangat tajam, dan di antara cakarnya terdapat jaring yang fleksibel, sehingga ia dapat berlari dengan kecepatan tinggi di darat dan berenang dengan kecepatan tinggi di laut. Selain itu, alasan mengapa ras berwajah tiga disebut ras berwajah tiga bukan karena mereka memiliki tiga kaki, melainkan karena batang tubuh mereka berbentuk segitiga. Di bagian atas batang tubuh berbentuk segitiga terdapat leher mereka, dan di leher terdapat kepala yang menyerupai kepala elang. Kaki binatang mistik ini sangat fleksibel. Karena struktur tulangnya yang khusus, mereka dapat mengayunkan kaki dan cakarnya dengan bebas. Binatang mistik ini memiliki keseimbangan yang tinggi. Ia hanya membutuhkan satu kaki untuk berdiri kokoh sedangkan dua kaki lainnya serta kepala dapat digunakan untuk bertarung. Hutan batu Teksvena disebut hutan batu karena banyak sekali bebatuan raksasa yang mencapai awan. Dibandingkan tingginya, bebatuan raksasa ini sangat sempit. Yang terbesar tebalnya tidak lebih dari 4.000 meter. Namun tingginya lebih dari 4.000 meter, membuatnya tampak seperti pilar batu yang mencapai langit. Ada jarak yang sangat jauh antara setiap pilar batu. Itulah mengapa dua ras kelas satu cocok untuk hidup bersama. Klan hijau atas tidaklah besar. Lebar sayap binatang mistik peringkat 8 kurang dari 8.000 meter. Jika mereka tidak melebarkan sayapnya, mereka bisa beristirahat di hutan batu. Bahkan klan hijau atas peringkat 9 pun bisa berbaring di tanah. Ras berwajah 3 juga ukurannya tidak terlalu besar. Binatang mistik pangkat 9 tingginya hanya sekitar 12.000 meter, sedangkan binatang mistik pangkat 8 tingginya kurang dari 600 meter. Ini sudah dianggap kecil di antara para binatang mistik. Tidak ada keraguan bahwa area tengah dari seluruh wilayah sumber daya adalah tempat terkonsentrasinya dua ras terkuat. Semakin jauh mereka melangkah, semakin lemah kekuatan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang langsung keluar melalui susunan teleportasi pusat pasti akan menjadi orang-orang terkuat di sekte tersebut. Tidak diragukan lagi, itu adalah sekte yin yang ilahi, sekte bumi besar, sekte pemakan surga, dan sekte langit tersembunyi. Sebanyak delapan orang akan menghadapinya bersama. Adapun 52 orang yang tersisa, mereka akan menuju ke segitiga hutan batu Tex Vena dan dengan cepat menuju ke tengah. Setiap kali mereka bertemu dengan binatang mistik kelas 9, mereka harus meninggalkan tiga orang untuk membunuhnya. Di hutan batu Prasasti Meridian yang tenang, ada burung yang terus-menerus terbang di langit. Di tanah di bawahnya, ada binatang aneh yang mondar-mandir di hutan batu. Itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan. Tapi tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi segera terdengar, meletus di tengah hutan batu Prasasti Vena. Tanah setinggi puluhan ribu kaki segera terangkat, dan pilar-pilar batu di atasnya runtuh di tempat. Perlu diketahui bahwa masing-masing pilar batu ini merupakan biji berharga yang terbentuk selama puluhan ribu tahun. Bahkan sekte bumi besar hanya mengambil material dari permukaan dengan hati-hati. Dengan cara ini, pilar batu dapat menyerap energi langit dan bumi dan beregenerasi secara perlahan. Namun, jika mereka dihancurkan, meskipun biji ini masih dapat digunakan, itu berarti biji tersebut tidak akan pernah dapat dibuat ulang. Namun, sekarang umat manusia sedang menghadapi kepunahan, dan bahkan mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa hidup, sangatlah tidak realistis untuk memikirkan masa depan wilayah sumber daya. Oleh karena itu, bahkan Huang Ding berusaha sekuat tenaga dan tidak menunjukkan belas kasihan. Pusat ledakan tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang menakutkan segera menyapu semua binatang mistik dalam jarak puluhan ribu kaki. Di bawah pengaruh ledakan langsung seperti itu, semua binatang mistik di bawah kelas sembilan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan langsung terbunuh. Namun, sebagai ras kelas satu di antara binatang mistik, binatang mistik kelas sembilan tidak bisa dianggap enteng. Perlombaan berwajah tiga kelas sembilan di tanah segera melepaskan kekuatan mengerikan dari kaki mereka dan langsung melesat ke arah langit untuk menghindari benturan. Ras hijau atas yang sedang beristirahat di pilar batu dan berputar-putar di langit memiliki kesempatan untuk menghindarinya, dan bahkan beberapa ras hijau atas kelas delapan di langit selamat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ledakan terjadi, delapan sosok melesat lebih cepat dari ledakan dan langsung menuju ke langit. Karena mereka menyerang, mereka harus membunuh dengan satu pukulan. Mereka harus menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk membunuh lawan secara langsung dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk melarikan diri. Adapun binatang mistik kelas delapan yang dapat menempati langit, mereka jelas memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada binatang mistik kelas delapan di pinggiran. Selama dua atau tiga dari mereka dipindahkan ke markas besar aliansi sekte, mereka pasti bisa mengetahui keberadaan tempat persembunyiannya. Misi ini diserahkan kepada wakil pemimpin sekte dari sekte pemakan surga. Tujuan utama dari tujuh orang yang tersisa adalah untuk membunuh binatang mistik kelas sembilan dengan seluruh kekuatan mereka. Selain Wang Yang Cheng, orang lain dari sekte yin yang ilahi adalah Chen Kuang, seorang guru surgawi tingkat sembilan dari sekte Dewa Matahari. Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan hutan batu, dan sulit bagi sekte Dewa Yin untuk menggunakan kekuatan mereka. Setidaknya ada empat binatang mistik kelas sembilan di langit. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Wang Yang Cheng bergegas menuju salah satu dari mereka sendirian. Chen Kuang hendak menyusul ketika suara Wang Yang Cheng segera terdengar dari atas. Aku akan melakukannya sendiri. Bantulah yang lain. Chen Kuang tertegun dan tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah Wang Yang Cheng yang dengan cepat menjauhkan dirinya. Dia tahu bahwa bagi seorang fanatik seni bela diri, sangat tidak menyenangkan bertarung dengan angka. Dia juga percaya pada kekuatan Wang Yang Cheng, jadi dia berbalik untuk membantu Mo Che. Jangan meremehkan klan hijau dan klan berwajah tiga. Bahkan jika mereka adalah klan kelas satu, mereka tetaplah yang terbaik di antara klan kelas satu. Klan Raja Buaya adalah klan terlemah di wilayah Laut Selatan Ekstrim. Kekuatan patriark mereka bahkan bukan lawan Wang Yang Cheng. Oleh karena itu, bahkan patriark dari klan kelas satu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wang Yang Cheng. Dengan kekuatan yang setara dengan Wang Yang Cheng, bahkan Huang Ding dan Mo Che pun merasa tertekan. Untungnya, mereka mampu menang dengan bertarung dua lawan satu. Medan perang puluhan ribu kaki tidaklah kecil. Mo Che mengambil inisiatif untuk bergegas menuju salah satu binatang mistik. Tanpa menyembunyikan kekuatannya, dia langsung menggunakan bunga pemakan langit. Bunga pemakan langit itu seperti jurang yang menyelimuti langit. Bahkan jika kelas sembilan hijau atas melebarkan sayapnya, ia masih terlihat sangat kecil. Belum lagi cabang panjang yang tak terhitung jumlahnya di tepi bunga pemakan langit, yang langsung menuju kelas sembilan hijau atas. Namun, kelas sembilan upper green yang kuat juga melancarkan serangan balik. Kicauan. Kelas sembilan hijau atas menjerit keras. Ia melebarkan sayapnya yang lebarnya hampir dua ribu kaki dan menamparkan ke depan dengan keras. Ledakan. Hembusan angin bertiup. Dalam sekejap, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan ditembakkan. Sulit membayangkan bila angin menutupi area seluas puluhan ribu kaki. Setiap bila angin memiliki panjang lebih dari lima ribu kaki dan ditembakkan ke arah bunga pemakan langit. Meskipun bunga pemakan langit sangat kuat, terutama dalam hal ketangguhan dan kekuatannya, ia tetap merupakan atribut kayu. Kekerasannya jauh lebih buruk daripada atribut logam dan tanah. Selain itu, ini bukanlah bila angin biasa. Sayap klan hijau memiliki struktur khusus. Melalui tekanan yang besar, mereka dapat membentuk bila angin yang kuat dari dalam. Mereka lebih cepat, lebih tajam, dan bahkan bisa meledak jika bersentuhan dengan benda keras. Kekuatan penghancur mereka sangat kuat. Gemuruh. Permukaan bunga pemakan langit setinggi 8 ribu kaki segera terbelah oleh bila angin. Namun, bunga pemakan langit sangat kuat. Itu tidak langsung tertusuk oleh bila angin. Namun, bila angin yang kuat sekali lagi menyebabkan kerusakan parah pada bunga pemakan langit. Dalam sekejap, beberapa lubang besar terkoyak di bunga pemakan langit. Bahkan cabang luarnya tersapu oleh bila angin dan memotong banyak di antaranya. Momentum kenaikan bunga pemakan langit juga langsung diblokir. Di bawah bunga pemakan langit, wajah Moche berubah serius. Dia jelas merasa tidak nyaman. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari lubang bunga pemakan langit. Itu adalah Chen Kuang. Lengan kanan Chen Kuang ditarik ke belakang dan hampir seluruh tubuhnya terpelintir ke belakang. Ketika dia berada kurang dari 6 ribu kaki dari kelas 9 hijau atas di langit, seluruh tubuhnya ditarik ke belakang dengan keras. Dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, langit tampak melolong, dan pilar api mengerikan dengan diameter 10 ribu kaki melesat keluar, membawa tekanan yang sangat kuat saat meledak menuju azure atas level 9 di langit. Moche kaget melihat ini. Dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Itu adalah keterampilan surga yang digunakan Wang Yang Cheng di awal operasi Klan Raja Buaya. Dia tidak menyangka Chen Kuang bisa menggunakannya sedemikian rupa. Di segi tiga hutan batu, formasi teleportasi juga diaktifkan. Satu demi satu, aura kuat keluar dari dalam, bergegas menuju pusat dengan kecepatan penuh. Setidaknya ada 17 orang di setiap wilayah. Setelah bergegas keluar, mereka segera berpencar menjadi tim yang terdiri dari minimal 3 orang. Secara kebetulan, Su Kuming dan Fang Suan muncul lagi dari formasi teleportasi yang sama. Namun, berbeda dengan sebelumnya, Fang Suan tidak beraksi bersama Su Kuming. Alasannya sederhana, pemimpin sekte dari sekte pembukaan gunung, Chu San Chuan, juga ada di sana. Terakhir kali, Chu San Chuan tidak bertindak bersama Fang Suan tetapi dengan dua sekutunya. Namun, setelah kejadian itu, bahkan jika dia tidak melanjutkan masalah ini dengan Fang Suan, dia tidak akan membiarkan Fang Suan berinteraksi dengan Su Kuming lagi. Karena kejadian sebelumnya, sikap Chu San Chuan terhadap sekte Guang Yu menjadi dingin dan bahkan bermusuhan. Dalam aliansi tersebut, sekte Guang Yu memiliki hubungan yang baik dengan sekte pembuka gunung dan sekte Guntur Hitam memiliki hubungan yang baik dengan sekte Cahaya Meraj. Bahkan jika sekte pembuka gunung menolak sekte Guang Yu, aliansi tersebut akan menjadi lebih tidak stabil dan sekte Guang Yu akan terisolasi. Namun, masih ada peluang bagi aliansi untuk berubah. Sekarang, hal terpenting bagi Su Kuming adalah membunuh Luan. Segala sesuatu yang lain bisa didiskusikan nanti. Semua orang berpisah. Kali ini, dua pemimpin sekte Guang Yu sekte adalah Su Kuming dan Liu Ju. Ada juga wakil pemimpin sekte Black Thunder, Gai Zhongling. Mereka bertiga bertindak bersama. Sejujurnya, Gai Zhongling benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan sekte Guang Yu. Kalau tidak, dia akan diseret oleh Su Kuming. Dia tidak menyukai Su Kuming sejak awal. Ketika dia berada di markas aliansi, dia melihat Luan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya kepada tetua sekte yang hebat. Oleh karena itu, dia semakin ingin menolak sekte Guang Yu. Kicauan. Tidak lama setelah mereka bertiga terbang, terdengar teriakan nyaring. Itu sangat dekat dengan mereka bertiga. Mereka bertiga gemetar dan segera mendonga untuk melihat bayangan hitam besar di langit. Suku Hijau Atas. Hijau Atas Level 9. Menurut informasi, ada 6 Level 9 bermuka 3 dan 9 Level 9 Hijau Atas. Mereka bertiga tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Mereka melihat Hijau Atas Level 9 ini melaju menuju pusat hutan batu dengan kecepatan penuh. Jelas sekali bahwa mereka merasakan bahaya dan akan memberikan dukungan. Ia terbang di jalur yang berbeda dan secara kebetulan bertemu dengan mereka bertiga. Melihat ini, Gai Zhongling mengerutkan kening. Melihat peringkat 9 Sang King harus bergerak, dia segera melepaskan seluruh kekuatannya. Petir hitam yang mengerikan segera menutupi tubuhnya saat dia bersiap menyerang. Namun, Su Kuming dan Liu Ju bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka terus terbang ke depan seolah-olah tidak punya niat menyerang. Pemimpin Sekte Su, melihat ini, Gai Zhongling mengerutkan kening dan berteriak, kenapa kamu tidak menyerang? Su Kuming menoleh dan menatap Gai Zhongling. Matanya yang dingin membuat orang bergidik, tapi Gai Zhongling tidak mungkin ditakuti oleh Su Kuming. Su Kuming melihat ke arah peringkat 9 Hijau Atas di kejauhan dan menganggup perlahan. Oke, ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, Su Kuming mengerahkan energi di dalam tubuhnya. Melihat ini, Liu Ju mengikutinya. Namun, keduanya jelas tidak tampil maksimal. Melihat ini, mata Gai Zhongling dipenuhi amarah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Menyerang selalu lebih baik daripada tidak menyerang. Mereka bertiga segera berlari menuju peringkat 9 Upper Green. Gai Zhongling berusaha sekuat tenaga. Hanya ada 8 guru surgawi tingkat 9 di tengah, yang sudah sangat berbahaya. Jika binatang mistik datang membantu mereka, itu akan menjadi lebih sulit. Tidak peduli apapun, Gai Zhongling harus membunuh binatang mistis ini. Namun, peringkat 9 Hijau atas terlalu cepat di langit. Selain itu, ada jarak di antara mereka. Bahkan Gai Zhongling, yang pandai dalam kecepatan dan diselimuti petir hitam, tidak dapat mengejarnya. Gai Zhongling tidak menyangka Su Kuming dan Liu Ju akan melakukan apapun. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan menggunakan skill mistik Roda Nasib. Berdengung Langit malam menjadi lebih gelap dalam sekejap, seolah-olah cahaya bintang dan bulan di langit pun tersembunyi. Busur petir hitam besar yang panjangnya lebih dari 40 ribu kaki muncul di langit. Empat anak panah petir hitam besar yang panjangnya 40 ribu kaki tertancap di busur besar. Dalam sekejap, Gai Zhongling menarik busur besar itu hingga batasnya dan meraung. Pergi Ledakan Empat panah petir hitam sepanjang 40 ribu kaki ditembakkan dan meledakkan ruang yang dilewatinya. Kecepatan keempat panah petir hitam itu sangat cepat, jauh melebihi kecepatan terbang Gai Zhongling, serta kecepatan tahap ke sembilan hijau atas. Ledakan Empat panah petir hitam terbang menuju peringkat sembilan hijau atas dari arah yang berbeda. Peringkat sembilan upper green hanya memiliki lebar sayap 20 ribu kaki. Panah petir hitam bahkan lebih besar dari tubuhnya. Tentu saja, ular hijau atas peringkat sembilan bisa merasakan serangan mengerikan itu dengan jelas. Untungnya, jaraknya cukup jauh sehingga memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Kicauan Hijau atas peringkat sembilan mengepakan sayapnya lebih keras lagi. Saat ia mengepakan sayapnya, struktur sayapnya berubah. Bulu-bulu di sayapnya dapat diatur untuk memberikan kekuatan ke berbagai arah sesuai keinginan. Selain itu, peringkat sembilan hijau atas memiliki atribut angin yang kuat. Tekanan angin yang mengerikan setara dengan memberikan kekuatan ledakan yang sangat besar. Oleh karena itu, peringkat sembilan hijau atas berakselerasi dan bergegas maju. Tidak hanya tidak melakukan serangan langsung, ia juga tidak berniat terlibat dengan ketiga manusia tersebut. Satu-satunya tujuannya adalah bergegas ke tengah. Gai Zhongling jelas terkejut saat melihat ini. Dari intelijen sebelumnya, semua orang tahu bahwa ras hijau atas adalah ras yang sangat bersatu. Kalau tidak, mereka tidak akan nyaman menyembunyikan keturunan satu sama lain di tempat yang sama. Namun, dia benar-benar tidak menyangka akan mencapai titik ini. Hijau atas peringkat sembilan hanya ingin membantu pusat. Namun, semakin ia ingin melakukannya, semakin ia harus dihentikan. Kekuatan yang ditembakkan tidak dapat dikendalikan setelah ditembakkan. Untungnya, Gai Zhongling telah membuat beberapa perubahan saat dia menggunakan teknik ini. Keempat panah petir hitam semuanya diarahkan ke tempat yang sama. Dengan kata lain, empat panah petir hitam akan meledak saat bersentuhan. Ledakan. Di kejauhan, keempat anak panah itu saling bertabrakan. Energi petir hitam yang menakutkan segera meledak dan menyapu langit malam. Green atas peringkat sembilan hanya berjarak 50 ribu kaki dari ledakan. Kekuatan ledakan menyapu ke arahnya dengan gila-gilaan. Ledakan. Tahap sembilan upper green sekali lagi mengeluarkan tekanan angin kencang di belakangnya, dengan paksa memblokir semua petir hitam di belakangnya. Itu bisa menghalangi petir hitam, tapi dampak petir hitam itu masih ada. Tubuh hijau atas peringkat sembilan bergetar, tetapi ia didorong ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. Hijau atas peringkat sembilan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan bergegas menuju tengah. Di langit, atribut petir mungkin mampu mengungguli kecepatan angin untuk jarak pendek, namun atribut tersebut tidak cocok dengan atribut angin untuk waktu yang lama. Selain itu, peringkat sembilan hijau atas memiliki sayap. Setelah dipercepat, jarak antara green atas peringkat sembilan dan mereka bertiga bertambah, membuatnya lebih sulit untuk mengejar. Oh tidak, Liu Ju berteriak panik. Dia memandang Gai Zhongling seolah-olah dia telah melewatkan kesempatan bagus dan mengeluh. Saudara Gai, jangan terburu-buru menyerang. Gai Zhongling mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Keduanya bahkan belum mengulurkan tangan dan masih melontarkan komentar sinis. Itu sangat menyebalkan. Mengapa dia bekerja sama dengan sekte seperti itu? Itu adalah kesalahan besar. Melihat mereka berdua, mustahil bagi mereka untuk mengejar dengan kecepatan penuh. Mata Gai Zhongling dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mendengus dan bergegas maju dengan kecepatan penuh, mengabaikan mereka berdua. Gai Zhongling bergegas maju dengan kecepatan penuh. Kecepatannya secara alami lebih cepat daripada Su Kening dan Liu Ju, menyebabkan jarak antara mereka semakin lebar. Pada akhirnya, mereka menghilang dari kesadaran masing-masing. Setelah persepsi Su Kening hilang sama sekali, dia melihat Su Kening berhenti, senyum dingin di wajahnya. Liu Ju juga berhenti dan memandang Su Kening. Pemimpin sekte, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan tetap di sini atau segera kembali? Tidak perlu terburu-buru. Su Kening berkata dengan dingin, mari kita tunggu di sini sebentar dan lihat apakah orang-orang di dalam dapat mengirimkan kembali informasi tentang tempat persembunyian itu. Jika mereka tidak dapat mengirimkannya kembali, kami harus membantu mereka. Oke, Liu Ju mengangguk. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Pemimpin sekte, apakah menurutmu kita bisa membunuh Luan dalam operasi ini? Tentu saja, Su Kening mencibir. Selama Luan bergerak, dia pasti akan mati. 2.564 Di tengah hutan batu Meridian, pertempuran berlanjut. Di area pusat ini, terdapat total enam binatang eksotis peringkat sembilan dari ras hijau atas dan ras berwajah tiga. Di antara mereka, ada empat dari ras hijau atas dan dua dari ras berwajah tiga. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka setara dengan delapan orang yang bergegas ke sini. Kedua belah pihak berimbang, tetapi jika kebuntuan terus berlanjut, tidak ada keraguan bahwa bala bantuan kedua binatang eksotis itu akan lebih cepat. Orang-orang di sisi mereka telah bergegas ke sini dari segitiga terjauh, sementara bala bantuan dari binatang buas eksotis bisa datang dari berbagai tempat. Untungnya, Wang Yang Cheng mampu menahan peringkat sembilan upper green sendirian. Dengan cara ini, hanya ada tujuh orang yang tersisa untuk menghadapi binatang eksotis peringkat lima sembilan, mengurangi banyak tekanan. Namun, tidak ada yang melupakan misinya. Hal yang paling penting sekarang adalah menangkap binatang eksotis peringkat delapan dan melemparkannya ke dalam susunan teleportasi. Kalau tidak, jika semua binatang eksotis peringkat delapan di tengah melarikan diri, itu akan sangat buruk. Kedelapan orang itu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka semua bisa melihat peringkat delapan hijau atas dengan panik melarikan diri ke langit. Wang Yang Cheng sedang menghadapi pemimpin upper clear race, jadi sulit baginya untuk melarikan diri. Delapan orang melawan enam binatang eksotis, kebanyakan dari mereka satu lawan satu. Dua orang yang tersisa harus pergi menangkap binatang eksotis itu. Saat ini, Chen Kuang pindah. Dia berkeliaran di medan perang untuk membantu berbagi tekanan, terutama empat wakil pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Kekuatannya lebih tinggi dari mereka, tapi sekarang dia harus membiarkan orang-orang ini menanggung tekanan untuk saat ini. Dia akan segera kembali. Segera, mata Chen Kuang menjadi dingin. Sosoknya langsung bergegas keluar dari medan perang, langsung menuju ke langit yang jauh. Kepergiannya segera meningkatkan tekanan pada empat wakil pemimpin sekte, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Chen Kuang, yang telah menggunakan kekuatan ledakan dari Dewa Matahari Absolut, sangat cepat. Terlebih lagi, binatang eksotik peringkat enam sembilan semuanya terjerat dan tidak bisa melarikan diri untuk menghalangi jalannya. Dia dengan cepat bergegas ke langit, mengejar binatang eksotis peringkat delapan. Kecepatan terbang binatang eksotik peringkat delapan ini tidak berbeda dengan berdiri diam di depannya. Cahaya api yang menakutkan dengan cepat mendekat dari kejauhan, langsung tiba di belakang binatang mistik kelas delapan yang melarikan diri ini. Chen Kuang tidak bisa hanya menangkap satu saja. Dia harus menangkap beberapa dari mereka untuk memastikan bahwa dia dapat memperoleh informasi dari mereka. Dia tidak bisa menangkap binatang eksotis peringkat delapan ini dengan kecepatannya saat ini. Kalau tidak, dampak akselerasinya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, kecepatan Chen Kuang tiba-tiba menurun, dan dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk memenjarakan empat binatang hijau atas kelas delapan di udara. Kemudian, dia membawa mereka ke ketinggian yang lebih tinggi dan dengan cepat membentuk formasi teleportasi di langit. Di kejauhan, keempat binatang azure tahap sembilan melihat pemandangan ini dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka meraum dan ingin segera menghentikan manusia ini, tetapi mereka ditahan oleh ketujuh orang itu. Mereka bahkan bisa melonggarkan cengkraman mereka pada balapan berwajah tiga, tapi mereka harus menghentikan empat balapan hijau atas. Chen Kuang mengatur susunan teleportasi dengan sangat cepat. Susunan teleportasi yang kuat dengan cepat terbentuk di langit. Kempat elang hijau atas peringkat sembilan tahu bahwa mereka tidak bisa terburu-buru, jadi mereka dengan panik menyerang dari jauh. Namun, Wang Yang Cheng, yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia segera meraung, dan nyala api yang mengerikan melonjak, menutupi seluruh langit. Lautan api yang bergulung turun dari langit. Meskipun serangan area efeknya tidak kuat, serangan itu dapat dengan sempurna memblokir penglihatan dan persepsi keempat binatang sangcing. Dengan sangat cepat, Chen Kuang selesai menyiapkan lingkaran teleportasi dan melemparkan empat elang hijau atas kelas delapan ke dalamnya. Suara mendesing. Keempat binatang hijau atas kelas delapan segera bergegas kesusunan teleportasi dan menghilang dari langit di atas hutan batu meridian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi. Semua tetua agung menunggu di sana dengan tenang. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Mereka tahu bahwa pertempuran di depan telah dimulai. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan segera mengambil tindakan. Selain guru surgawi tingkat delapan, ada dua guru surgawi tingkat sembilan lainnya yang hadir. Mereka adalah wakil pemimpin sekte dari sekte yin yang ilahi, Fan Yanche, dan wakil pemimpin sekte dari sekte grounder, Huang Su. Sudah kurang dari dua puluh napas sejak guru surgawi tingkat sembilan pergi. Tiba-tiba, susunan teleportasi besar terbuka di ruang bawah tanah. Kemudian, satu demi satu, tubuh besar keluar dari sana. Gemuruh. Keempat mayat itu mendarat dengan keras di tanah. Untungnya, ruang bawah tanah cukup besar, dan tubuh binatang hijau atas kelas delapan tidak besar. Kalau tidak, akan sulit untuk membendungnya. Keempat binatang hijau atas terluka parah. Terlebih lagi, ada begitu banyak tetua agung yang hadir. Bahkan jika Fan Yanche tidak hadir, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Setelah melihat empat binatang aneh, semua guru surgawi tingkat delapan menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Sebagai empat binatang aneh, Fan Yanche bertanggung jawab atas salah satu dari mereka, dan tiga lainnya ditugaskan ke tetua agung. Luan tidak bergerak, dia tidak pandai menginterogasi. Beberapa sekte pandai dalam serangan Divine Sense. Bahkan ada sekte seperti Merajlite Sek yang berspesialisasi dalam ilusi. Dengan adanya tekanan Divine Sense, bahkan jika monster aneh kelas delapan ini memiliki kemauan yang kuat, tidak sulit untuk mendapatkan jawabannya. Benar saja, kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 15 napas, hasilnya diperoleh dan tempat persembunyian semua telur diperoleh. Beberapa orang bahkan berhasil memaksa binatang aneh kelas delapan untuk membuat susunan teleportasi. Segera, susunan teleportasi besar muncul di ruang bawah tanah. Fan Yance berjalan ke depan kerumunan dan berdiri di depan Luan. Operasi ini dipimpin oleh Luan. Sejujurnya, Fan Yance sangat khawatir. Dia tidak khawatir tidak dapat menyelesaikan misinya, tetapi Luan akan berada dalam bahaya. Persatuan APS tidak hanya khawatir dengan tindakan Luan, tetapi banyak sekte lain juga khawatir. Bagaimanapun, Luan adalah harapan semua sekte dan bahkan umat manusia. Hati-hati, kata Fan Yance serius. Luan menganggup dan berkata, oke. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat ke enam puluh tetua agung. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan dalam dua jam terakhir, jadi dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Luan melihat sekeliling dan berkata, Minggir. Sederhana dan langsung, semua orang terguncang dan menganggup dengan berat. Kemudian, Luan memimpin dan bergegas ke portal teleportasi besar. Enam puluh orang mengikuti di belakangnya dan memasuki portal dengan cepat. Tak lama kemudian, enam puluh satu orang menghilang ke ruang bawah tanah. Hanya Fan Yance dan beberapa orang lainnya yang tersisa di sini, menunggu kabar. Para pemimpin sekte yin yang ilahi selalu berpikir bahwa pertempuran ini bisa jadi merupakan konspirasi melawan Luan. Namun, jika mereka bisa memikirkannya, Liu Yi juga bisa. Tampaknya Ice Fire Union memiliki tingkat kepastian tertentu. Itu sebabnya mereka berani melakukan ini. Apakah mereka yakin ini bukan jebakan? Atau apakah mereka sudah menyiapkan sesuatu untuk menghadapinya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan APS, delapan benua kuno. Di gedung kantor pusat, ketujuh wanita berkumpul di sini. Wajah cantik ketujuh wanita itu tampak serius. Suasana di ruangan itu menyedihkan. Tidak ada yang berbicara. Liu Yi juga sama. Meskipun dia tahu bahwa emosinya akan berdampak lebih besar pada orang lain, selama itu melibatkan Luan, dia tidak bisa tenang sama sekali. Tangannya mencengkeram sandaran lengan kursinya. Jari-jarinya yang ramping bahkan menyentuh sandaran lengan. Yi Jieji. Suanger, yang termuda dan memiliki temperamen paling lemah di antara ketujuh gadis itu, akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Liu Yi, apakah kita sudah cukup melakukan persiapan? Mendengar kata-kata Suanger, tubuh semua orang gemetar. Setelah melirik ke arah Suanger, mereka semua melihat ke arah Liu Yi. Liu Yi melihat mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat sikap Liu Yi, ke enam wanita itu merasa lebih berat. Mereka tidak dapat mengharapkan Fuyu datang setiap saat karena Luan telah memasuki gerbang neraka dua kali. Saya yakin ini akan baik-baik saja, kata Liu Yi tiba-tiba. Ke enam wanita itu terguncang. Mereka memandang Liu Yi, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keheranan. Mengapa? Yangmu bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, kali ini Liu Yi tidak menjawab. Dia tidak menjawab sama sekali. Bagaimanapun, sikap Liu Yi membuat mereka merasa nyaman. Jika Liu Yi bisa mengatakan itu, itu berarti dia telah memikirkan semua skenario yang mungkin terjadi. Wajah Liu Yi masih serius. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah jebakan, tapi dia tetap bergabung untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Entah itu sekte api yang bersembunyi di kegelapan atau sekte guangyu yang bergandengan tangan dengan sekte api, dia harus menangkap keduanya dalam satu gerakan untuk mencegah masalah di masa depan. Kedua sekte tersebut tidak sabar untuk mengambil nyawa Luan. Dia ingin mereka mati. 2.565 Di dataran yang tidak mencolok di sebuah negara kecil di delapan benua kuno. Itu adalah negara yang tandus. Meskipun datarannya luas, tidak banyak hutan atau tumbuhan. Kelihatannya agak terpencil. Bahkan jika beberapa binatang aneh lewat, mereka tidak mau berhenti. Mereka bahkan tidak mau mengangkat tangan untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, manusia tidak akan menghancurkan atau mengembangkan gunung yang tandus. Di tempat seperti itu, terdapat ruang yang panjang, lebar, dan tinggi lebih dari 2.000 meter, 3.000 meter di bawah tanah. Itu benar. Itu adalah tempat di mana suku hijau atas menetaskan telurnya. Suku hijau atas memiliki populasi yang besar, namun kemampuan reproduksinya lemah. Mereka tidak bisa bertelur banyak sekaligus seperti binatang terbang lainnya. Bagi suku hijau atas, jarang sekali bertelur dua butir sekaligus. Terlebih lagi, butuh waktu lama bagi mereka untuk bertelur, yang jauh lebih cepat dibandingkan hewan terbang lainnya. Namun kualitas telur tersebut juga sangat tinggi. Mereka berasal dari binatang level 6, yang langka bahkan di antara semua binatang aneh. Karena sulitnya reproduksi, suku hijau atas sangat bersatu. Tempat ini memiliki semua telur dari suku hijau atas. Setiap telur tingginya sekitar 500 meter, dan jumlahnya sekitar 1.000. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menetas. Dengan demikian, suku hijau atas telah membagi telur sesuai waktunya. Tentu saja, mereka telah mengatur rekan-rekannya untuk menjaga tempat ini. Namun, ini adalah situasi yang normal. Situasi saat ini justru sebaliknya. Tidak ada telur di ruangan ini. Tanahnya kosong. Meskipun tidak ada makhluk hidup di sini, binatang aneh mengawasi segala sesuatu di ruang ini. Mereka tidak perlu menunggu lama. Tiba-tiba, formasi teleportasi besar-besaran terbuka di ruang bawah tanah. Binatang aneh itu terguncang. Mereka segera mengumpulkan pikiran dan bersiap untuk mengambil tindakan. Kemudian, astaga, 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 bayangan keluar dari formasi teleportasi. Itu benar, mereka adalah manusia. Sebanyak 60 tetua aliansi sekte terbang keluar dari susunan teleportasi dan mendarat di tanah. Ketika mereka melihat ruang bawah tanah yang kosong, mereka terguncang. Mereka tercengang. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Mereka telah mengalami banyak hal untuk memiliki kompetensi tersebut. Mereka segera menyadari bahwa mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka panik. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, komandan tim harus mengambil keputusan cepat dan memberi perintah. Haruskah mereka mencari-cari untuk melihat apakah ada jalan rahasia atau formasi di ruang ini? Atau haruskah mereka segera mundur dan kembali membahas tindakan pencegahan? Namun, perubahan lain ditemukan. Luan hilang. 60 orang itu tercengang. Semua orang saling memandang dan menyebarkan persepsinya untuk memudahkan menentukan jumlah orang. Totalnya ada 60 orang. Semua orang yakin itu bukan 61 orang. Luan benar-benar pergi. Kemana dia pergi? Semua orang menjadi lebih khawatir. Semua orang telah memasuki portal teleportasi bersama-sama dan melihat Luan menjadi orang pertama yang memasuki portal teleportasi. Bagaimana dia bisa tersesat? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam waktu sesingkat itu. Keberadaan Luan tidak diketahui. Dengan hilangnya komandan, orang-orang yang dapat mengambil alih situasi secara alami adalah tetua agung dari empat sekte terkuat. Di antara mereka, Cui Yan dan Bian Zhan dari sekte Yin yang ilahi adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, mereka berdua adalah tetua agung, dan mereka bukanlah fanatik seni bela diri seperti Wang Yang Cheng. Kecerdasan mereka cukup untuk memimpin semua orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang langsung bertanya pada mereka berdua. Cui Yan dan Bian Zhan mengerutkan kening, dan Bian Zhan segera berkata, Kembali. Hilangnya Luan adalah masalah besar. Ayo segera kembali. Ya, segera. Banyak orang merespons. Hal ini terlalu aneh. Jika musuh bergerak dan membuat Luan menghilang dalam sekejap, mereka tidak akan menjadi tandingan sama sekali. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Namun, beberapa orang ingin pergi, sementara yang lain ingin tetap tinggal. Tetua agung sekte langit tersembunyi, Hei Yu Yu mengerutkan kening dan berkata, Pemimpin aliansi Lu telah menghilang. Bagaimana kita akan menjelaskannya saat kita kembali nanti? Tanpa portal teleportasi dengan monster peringkat sembilan, kita harus menemukannya pada akhirnya. Mendengar perkataan Hei Yu Yu, hati semua orang menegang. Dia benar. Hilangnya Luan harus diselidiki oleh mereka. Seseorang berkata, Mengapa kita tidak mengirim seseorang kembali untuk melapor, dan kita akan melihat-lihat di sekitar sini? Dengan kejadian aneh seperti itu, tidak ada yang mau tinggal di sini. Namun, itu adalah misi mereka yang harus mereka lakukan cepat atau lambat. Mereka mungkin akan mengetahuinya selagi ada lebih banyak orang. Cui Yan dan Bian Zan setuju setelah berdiskusi singkat. Mereka mengirim penatua Sekte Bulan Bunga untuk melapor ke Markas Besar Aliansi dan Aliansi APS. 59 orang yang tersisa terus mencari untuk melihat apakah ada petunjuk di sini. Ke-59 orang itu mulai bergerak di ruang ini. Meskipun ruangnya sangat besar, itu tidak berarti apa-apa bagi para tetua yang kuat ini. Indra mereka dapat dengan mudah menutupi seluruh ruangan. Apalagi orangnya banyak sekali sehingga sangat ramai. Dengan sangat cepat, para tetua ini memastikan bahwa tidak ada mekanisme atau arah lain selain tembok yang relatif keras. Setelah berdiskusi singkat, semua orang segera memutuskan untuk mendobrak ruang bawah tanah ini. Ledakan. Sebuah kekuatan yang mengerikan meletus dari 3.000 kaki di bawah tanah. Kekuatan dahsyat mengalir ke segala arah, terutama menuju puncak. Retakan yang mengerikan muncul di tanah setebal 3.000 kaki. Lalu, langsung meledak. Ledakan. Sebuah lubang besar yang tingginya hampir 10.000 kaki diledakkan di dataran. Kemudian, 59 orang itu dengan cepat terbang keluar dan melihat segala sesuatu di langit. Tidak ada apa-apa. Masih tidak ada apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada tanda-tanda keberadaan Luan, juga tidak ada binatang buas. Ini adalah dataran yang benar-benar tandus. Itu saja. Semua orang kembali bingung. Mereka masih tidak dapat menemukan Luan. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Haruskah mereka berpencar dan mencari? Setelah berdiskusi singkat lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari di area sekitar. Namun, mereka tidak boleh terlalu jauh satu sama lain untuk menghindari masalah yang tidak terduga. 60 orang itu sangat penting bagi setiap sekte. Jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, maka kerugiannya akan sangat besar. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tetap tidak dapat menemukan jejak Luan. Tidak ada artinya memperluas area pencarian. Bagaimanapun juga, hilangnya Luan terlalu aneh. Setelah mencari waktu setengah cangkir teh, semua orang berkumpul lagi. Kali ini, semua orang setuju untuk kembali ke markas besar aliansi terlebih dahulu. Banyak susunan transmisi muncul di langit malam. Banyak orang meninggalkan susunan transmisi mereka di sini. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menggunakan susunan transmisi orang lain. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Segera, semua orang pergi. Langit malam kembali tenang. Hanya lubang besar yang telah diledakkan di dataran yang tersisa. Itu sangat mencolok di bawah sinar bulan yang terang. Setelah beberapa napas, tiba-tiba, empat sosok menerobos tanah dari tepi lubang yang dalam dan terbang ke langit. Keempat sosok ini semuanya berwujud manusia. Namun, hanya satu dari mereka yang merupakan manusia sungguhan. Tiga lainnya semuanya berubah dari binatang. Satu-satunya manusia yang mengenakan kasaya tidak lain adalah satu-satunya guru surgawi tingkat sembilan dari sekte api karma yang telah mempertahankan kekuatan penuhnya, Juenian. Tiga lainnya adalah Megalosaurus level sembilan dari klan penentang surga. Satu orang dan tiga naga, menunggu kedatangan Luan. Selama Luan muncul, dia akan ditundukkan dalam sekejap. Itu benar. Kali ini, invasi wilayah sumber daya sekte Terra juga diperintahkan oleh Azure Dragon. Biarpun naga tidak ada di laut paling selatan, tidak ada ras yang akan meremehkan naga yang menempati seluruh lautan. Bahkan balapan delapan besar tidak bisa dibandingkan dengan balapan kelas satu. Terlebih lagi, para naga selalu bersatu melawan pihak luar. Banyak ras yang akan menghadapi naga. Perlombaan hijau atas adalah salah satunya. Bukan ide ras hijau atas untuk datang ke hutan batu vena. Itu adalah Azure Dragon yang memberitahu ras hijau atas bahwa ada banyak sumber daya di sini. Itulah sebabnya ras hijau atas dan ras berwajah tiga datang ke sini. Namun, Azure Dragon juga mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini mungkin sangat berbahaya. Bagaimanapun, pemilik benua sebelumnya adalah manusia. Sumber daya yang baik seperti itu pasti ditempati oleh manusia. Siapa yang tahu kapan mereka akan datang lagi? Adapun mengapa tidak ada apa-apa di sini, itu sangat sederhana. Azure Dragon menyarankan agar ras hijau atas mengubah tempat persembunyian mereka. Perlombaan hijau atas baru saja berpindah tempat persembunyiannya dua hari lalu. Selain Upper Green Rache level 9, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah ras hijau atas pindah, naga Azure berpura-pura mengobrol santai dan menanyakan hal itu. Lagi pula, naga juga tahu cara menyembunyikan telurnya. Sepertinya percakapan biasa. Karena mereka tidak lagi membutuhkan tempat persembunyian, mereka langsung memberitahu Azure Dragon. Oleh karena itu, ketiga naga Azure dan Joenian datang ke sini lebih awal untuk bersiap. Mereka mendapat kabar operasi malam ini dari Sukeming, jadi mereka datang lebih awal untuk menunggu. Namun, mereka tidak menyangka akan benar-benar kosong. 2.566 Meskipun ada banyak guru surgawi tingkat delapan, mereka tidak layak disebut sebagai guru surgawi tingkat sembilan dan binatang eksotis tingkat sembilan. Namun, satu-satunya target mereka, Luan, tidak ada di sini. Mereka tidak dapat menyerang manusia ini, jika tidak, mereka akan memperingatkan musuh. Jika rencana ini gagal, sekte tersebut pasti tidak akan bekerja sama di masa depan. Akan lebih sulit lagi menemukan Luan. Oleh karena itu, mereka hanya muncul dari bawah tanah setelah guru surgawi tingkat delapan ini pergi. Salah satu naga penentang menoleh untuk melihat Juenian dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana Luan? Bukankah Anda mengatakan bahwa informasi tersebut sangat mudah? Nada bicara naga penentang sangat tidak bersahabat dan bahkan mengancam. Namun, naga penentang memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lagi ketiga naga penentang, salah satu dari mereka bisa membunuh Juenian. Naga adalah binatang tertinggi. Mereka adalah binatang eksotik terkuat dengan garis keturunan terkuat. Bahkan suku harimau surgawi, salah satu penguasa wilayah laut selatan ekstrim, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Manusia di sekte tersebut bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, apakah itu perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak atau rencana untuk membunuh Luan, Juenian tidak akan marah pada naga penentang. Ia bahkan sangat kesal karena situasi seperti itu terjadi. Mungkinkah informasi yang diberikan Su Kuming salah? Itu tidak benar. Kakek pembuka sekte, Li Fusi, juga berpartisipasi dalam operasi ini. Dia juga mengatakan bahwa Luan akan berpartisipasi. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Apalagi dari percakapan manusia-manusia tersebut terlihat jelas bahwa mereka juga sangat terkejut. Pikiran pertama yang muncul di benak Juenian adalah kemampuan spasial Luan. Tidak nyaman bagi master surgawi tingkat delapan untuk menyerang sekarang. Sekarang setelah mereka pergi, Juenian segera mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Ruang di sekitarnya segera meledak, dan ruang kacau muncul. Itu sangat menindas. Di ruang yang kacau, persepsi seseorang pun akan menjadi sangat kacau. Namun, master surgawi tingkat sembilan dan binatang eksotis tingkat sembilan terlalu kuat. Mereka masih bisa merasakan segalanya. Namun, Juenian sangat rasional. Dia meninggalkan ruang yang luas tanpa merusaknya. Itu adalah tempat di mana guru surgawi tingkat delapan meninggalkan susunan teleportasi. Jika dihancurkan, guru surgawi tingkat delapan ini tidak akan bisa kembali. Mereka juga akan curiga. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ketiga naga itu mengerutkan kening saat mereka melihat Luan. Mereka telah mendengar bahwa Luan bisa mengendalikan ruang, tapi sulit dipercaya bahwa dia bisa bersembunyi di luar angkasa. Hanya spray adding star Aceh yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Mereka terlalu memikirkan banyak hal. Ruang yang kacau pulih dengan cepat, hampir seketika kembali normal. Naga penentang surga lainnya berkata dengan suara berat, Apa yang kita lakukan sekarang? Bisakah orang-orang Anda mengirim berita? Jue Nian mengerutkan kening. Sejujurnya, dia masih merasa ada yang tidak beres. Para naga belum pernah berhubungan dengan aliansi es dan api dan Luan, jadi wajar jika mereka tidak tahu betapa liciknya orang-orang ini. Dia berkata, Saya tidak punya informasi apapun sekarang, tapi saya sarankan kita menunggu lebih lama lagi. Ketiga naga yang menentang surga jelas tidak senang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, tulang naga di tubuh Luan lebih penting. Selama mereka bisa mendapatkan Imperial Dragonborn, mereka bersedia menunggu di sini selama mereka bisa. Waktu berlalu dengan lambat. Tidak lama kemudian, arai teleportasi diaktifkan kembali. Banyak orang keluar dan melanjutkan pencarian. Jelas sekali, sesepu Agung ini tahu tentang kemampuan luar angka Saluan. Mereka terus merusak ruang di sekitar mereka, berusaha menemukannya. Namun, bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak dapat menemukannya, apalagi orang-orang ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, hutan batu teks vena. Pertempuran itu berlangsung dengan kekuatan penuh. Bala bantuan dari Upper Green Rache dan Tri-Face Rache memang lebih cepat, yang memberikan banyak tekanan pada delapan orang di tengah. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Namun, delapan orang itu yakin bahwa selama mereka bisa bertahan lebih lama, bala bantuan mereka akan tiba. Pada saat itu, jumlah bala bantuan akan menjadi empat kali lipat jumlah binatang mistik. Mereka pasti bisa membunuh semua binatang mistik. Tak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Namun, saat delapan orang itu mencoba menutup pertempuran dan fokus pada pertahanan, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah wakil Master Sekte Bumi, Huang Su. Kemunculan tiba-tiba Huang Su mengejutkan delapan orang itu. Huang Su seharusnya berada di markas besar aliansi. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Apa terjadi sesuatu? Setelah Huang Su muncul, dia menggunakan vena bumi untuk membentuk pertahanan. Dia dengan paksa menerobos serangan dan tiba di depan delapan orang. Dia berteriak dengan cemas, Lu'an hilang. Mendengar ini, delapan orang itu gemetar hebat. Apa yang telah terjadi? Wang Yang Cheng buru-buru bertanya, mengapa Lu'an hilang? Aku tidak tahu. Huang Su berkata dengan cepat, mereka pergi untuk menjalankan misi bersama. Namun, seseorang segera kembali dan berkata bahwa Lu'an menghilang begitu saja. Mereka melewati formasi teleportasi bersama-sama, tetapi mereka tidak melihat Lu'an sama sekali. Mendengar ini, delapan orang itu kembali gemetar. Wajah mereka sangat terkejut. Namun, delapan orang di antara mereka tidak bisa pergi sama sekali, termasuk Huang Su. Di bawah pengepungan, mereka tidak dapat mengatur formasi teleportasi untuk pergi. Dibandingkan dengan menghancurkan ras hijau atas dan ras berwajah tiga, nyawa Lu'an lebih penting. Mereka harus pergi ke tujuan lain secepat mungkin. Karena mereka tidak dapat melewati formasi teleportasi binatang mistik tingkat delapan, cara terbaik adalah dengan menangkap binatang mistik tingkat sembilan dan memaksanya pergi. Setelah kedatangan Huang Su, sudah ada sembilan orang yang hadir. Namun, hanya ada dua belas binatang mistik. Hal ini sangat mengurangi tekanan. Tidak ada yang menyangka bahwa binatang mistik tingkat sembilan semuanya berkumpul di tengah. Jumlah mereka di luar sangat sedikit. Bagaimanapun, hutan batu meridian hanyalah wilayah sumber daya. Meski sangat besar, itu bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat sembilan. Setelah bertahan beberapa saat, bala bantuan manusia akhirnya tiba. Aura manusia yang luar biasa membuat lima belas binatang mistik terasa fatal. Bagaimana bisa ada begitu banyak manusia? Kedatangan begitu banyak manusia yang kuat segera menyebabkan perubahan situasi yang drastis. Lima belas binatang mistik tingkat sembilan yang berada di atas angin segera jatuh ke dalam posisi yang tidak dapat diubah. Mereka dikepung baik dari dalam maupun luar. Di bawah serangan yang luar biasa, mereka terluka satu demi satu. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka parah. Segera, mereka kehilangan kemampuan bertarung dan berada di ambang kepunahan. Namun, saat semua orang hendak membunuhnya, Wang Yang Cheng tiba-tiba berteriak, semuanya berhenti. Mendengar ini, semua orang gemetar dan dengan cepat melihat ke arah Wang Yang Cheng. Namun, mereka tidak melepaskan pengekangan pada binatang mistik yang terluka parah. Setelah Huang Su dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi, semua orang yang hadir sangat terkejut. Huang Ding terbang ke arah pemimpin ras hijau atas yang ditangkap dan berteriak dengan marah, buka formasi teleportasi dan biarkan kami segera lewat. Jangan pernah memikirkannya, pemimpin ras hijau atas berteriak dengan marah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyerang keturunanku. Omong kosong, Huang Su berteriak dengan marah, bahkan tidak ada sebutir telur pun di sana. Itu jelas jebakan yang kamu buat. Tidak ada telur. Pemimpin ras hijau atas jelas tercengang. Kemudian, dia menyadari bahwa manusia tersebut telah menemukan tempat persembunyian mereka sebelumnya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Namun, dia segera berubah pikiran dan berkata, ayo kita pergi dan aku akan menyiapkan formasi teleportasi untukmu. Apa menurutmu kita ini anak-anak berusia tiga tahun? Moche berkata dengan dingin, segera siapkan formasi teleportasi. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka satu per satu di depanmu. Anda, ekspresi pemimpin ras hijau atas berubah drastis. Dia meraung, lagi pula kita akan mati. Apa gunanya bicara? Di langit, banyak guru surgawi tingkat sembilan mengerutkan kening. Karena hilangnya luan, tubuh mereka menjadi tegang. Binatang mistik tingkat sembilan memiliki kemauan yang luar biasa. Butuh banyak waktu untuk menginterogasi binatang mistik tingkat sembilan, Selain itu, perlombaan hijau atas sangat bersatu sehingga mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, masalah luan tidak bisa ditunda. Mereka harus menemukan solusi. Oke. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, siapkan formasi teleportasi, dan saya akan melepaskan setengah dari binatang mistik di sini. Kamu akan ikut denganku. Jika itu benar-benar tempat yang ingin kita tuju, aku akan melepaskan binatang mistik lainnya, termasuk kamu. Pemimpin ras hijau atas tergerak. Dia secara alami tahu tentang luan, tapi dia tidak berharap dia begitu penting bagi manusia. Karena itu, dia ingin berjuang lebih keras lagi. Dia segera berkata, lepaskan sepuluh binatang mistik terlebih dahulu, dan aku akan menyiapkan formasi teleportasi. Mata Wang Yang Cheng berkilat tajam. Dia segera meninju dan memukul keras kepala pemimpin ras hijau atas tingkat sembilan. Ledakan. Pemimpin ras hijau atas tingkat sembilan ini terlempar dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Darah mengucur dari kepalanya. Dalam sekejap, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pemimpin ras hijau atas pernah bertarung dengan Wang Yang Cheng sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan manusia ini. Namun, dia tidak menyangka manusia ini akan menyerang tanpa peringatan. Melihat temannya tergeletak di genangan darah, dia langsung berteriak kesakitan. Kicauan. Tidak hanya pemimpin ras hijau atas, tetapi juga semua guru surgawi tingkat sembilan yang hadir terkejut. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya dan dengan marah berteriak pada pemimpin ras hijau atas, siapkan formasi. Tubuh besar pemimpin ras hijau atas bergetar. Matanya penuh amarah, tapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk mengatur formasi. Melihat pemimpin ras hijau atas mulai, Wang Yang Cheng mengangkat tangannya. Tidak ada yang mengerti atau keberatan dengan niat Wang Yang Cheng. Dia melepaskan setengah dari binatang mistik. Setelah binatang mistik ini dilepaskan, jumlah mereka yang sangat sedikit dan luka serius membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa segera melarikan diri. Formasi teleportasi dengan cepat dibentuk. Namun, ketika formasi teleportasi selesai, tubuh pemimpin ras hijau atas bergetar dan matanya penuh dengan keterkejutan. Adegan ini tidak luput dari pandangan Wang Yang Cheng. Dia langsung berteriak, ada apa? Tubuh pemimpin ras hijau atas bergetar, tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia menahan nafas selama dua kali sebelum berkata, formasi teleportasi di sisi lain. Hilang. Begitu dia mengatakan ini, semua guru surgawi tingkat sembilan yang hadir gemetar hebat dan wajah mereka penuh kepanikan. 2.567. Itu hilang. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka langsung terpana. Wajah Wang Yang Cheng menjadi gelap, dan dia bertanya dengan marah, apa maksudmu? Kenapa hilang? Pemimpin klan Sang Ching juga sangat gugup, tapi dia hanya bisa berkata sejujurnya, hilang. Susunan teleportasi ku menghilang. Ketika semua orang mendengar ini, suasana hati mereka menjadi sangat serius. Ada dua cara untuk menghilangkan susunan teleportasi. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan spasial untuk mempengaruhinya, seperti menyiapkan susunan teleportasi lain di tempat. Dengan cara ini, susunan teleportasi asli mungkin terpengaruh dan kehilangan efeknya. Metode lainnya bahkan lebih langsung, yaitu dengan menghancurkan ruang angkasa secara langsung. Itu benar. Jika ruang itu dihancurkan, susunan teleportasi secara alami akan runtuh dan menghilang. Bahkan guru surgawi level 8 dapat menghancurkan ruang tersebut, jadi ini lebih mungkin terjadi. Huang Ding segera menoleh ke arah Huang Su dan bertanya dengan keras, apakah ada yang melakukannya? Tidak. Huang Su segera berkata, mereka bilang mereka hanya mencari Lu Wan dan tidak melakukan apa-apa. Mo Che, master sekte dari sekte pemakan surga, mengerutkan kening dan bertanya kepada pemimpin klan Sang Ching, kapan terakhir kali kamu menggunakan susunan teleportasi. Tiga hari yang lalu, kata pemimpin klan Sang Ching dengan jujur. Tiga hari. Hati semua orang kembali tenggelam. Jika itu tiga hari, sangat kecil kemungkinannya seseorang akan menghancurkan ruang itu dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, sesuatu pasti telah terjadi. Memikirkan tentang bagaimana para tetua mengatakan bahwa Lu Wan menghilang dalam sekejap, mereka tahu bahwa seseorang dengan kekuatan seperti itu adalah Guru Surgawi Level 9 atau Binatang Mistis Level 9. Memikirkan hal ini, suasana hati semua orang sangat suram. Wang Yang Cheng bertanya kepada pemimpin klan Sang Ching dengan marah, siapa lagi yang tahu tentang tempat ini selain kamu? Apakah kamu memberitahu siapapun? Pemimpin klan Sang Ching tercengang saat mendengar teriakan marah Wang Yang Cheng. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi jelek. Perubahan ekspresi pemimpin klan Sang Ching tidak luput dari pandangan para guru Surgawi Level 9. Jelas sekali bahwa pemimpin klan Sang Ching mengetahui sesuatu. Huang Ding berteriak dengan marah, bicaralah. Jika kamu tidak berbicara, kamu semua akan mati. Tubuh pemimpin klan Sang Ching bergetar, dan jejak perjuangan melintas di wajahnya. Bagaimanapun, itu ada di tangan musuh, dan setengah dari anggota klannya belum pergi. Tidak ada yang lebih penting daripada klannya sendiri. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada beberapa guru Surgawi tingkat 9 di depannya, dua hari yang lalu, saya memberitahu orang luar tentang tempat persembunyian ini. Mendengar ini, semua orang kaget. Wang Yang Cheng segera bertanya, ras apa? Naga penentang surga, kepala Azure berjuang untuk mengatakan, salah satu dari delapan naga atas. Ledakan. Lautan kesadaran setiap orang segera menjadi kosong. Beberapa orang langsung tersentak, dan beberapa orang tidak bereaksi apapun dan langsung terpana. Naga. Naga. Tanpa ragu, hal pertama yang terlintas di benak semua orang adalah kaisar tulang naga di tubuh Luan. Satu-satunya yang mengetahui lokasi ini adalah para naga, dan itu baru terjadi dua hari yang lalu. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Para naga menyerang Luan. Jika itu masalahnya, maka Luan tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup. Dia pasti akan mati. Hampir semua orang putus asa, tetapi Wang Yang Cheng tidak. Dia langsung bertanya dengan marah, di mana itu? Kepala Azure terkejut. Dia tidak menyangka manusia ini masih ingin menemukannya. Memberitahunya lokasinya bukanlah masalah besar, jadi dia segera menjelaskannya. Bagaimanapun, Azure Chief adalah klan binatang buas eksotik yang menyerang. Deskripsinya tentang benua itu tidak akurat, jadi sulit untuk mengetahui lokasi pastinya. Selain itu, delapan benua kuno sangat besar sehingga mereka tidak dapat menemukannya sesuai dengan deskripsi Azure Chief. Wang Yang Cheng tidak bisa mendengarkan penjelasan Azure Chief lagi. Dia segera melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan keras kepada orang-orang di sekitarnya, ambil kembali semua binatang eksotis ini dan kunci mereka. Kemudian, Wang Yang Cheng menatap Azure Chief dan berteriak, bawa aku ke sana. Setelah kita sampai di lokasi, saya akan segera melepaskan Anda dan anggota klan Anda. Azure Chief terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia segera mengangguk. Setelah mereka tidak dapat mengaktifkan formasi teleportasi, mereka mengira mereka pasti akan mati. Sekarang ada kesempatan, bagaimana mereka bisa menyerah. Aku akan pergi bersamamu, kata Moche. Wang Yang Cheng memandang Moche dan mengangguk. Saat ini, Huang Ding juga berkata dengan lantang, saya akan pergi juga. Mungkin ada naga di sana. Semakin banyak orang, semakin baik, itu akan lebih aman. Wang Yang Cheng dan Moche mengangguk. Setelah melalui beberapa misi ini, keduanya telah mengubah pandangan mereka terhadap Huang Ding. Dia memang orang yang bisa dipercaya. Setelah mereka bertiga mengatakan bahwa mereka akan pergi, pandangan semua orang tanpa sadar beralih ke satu orang. Pemimpin sekte dari sekte surga tersembunyi, Zantian. Zantian yang setenar mereka bertiga langsung menjadi fokus semua orang. Namun, sejujurnya, tidak ada yang menaruh harapan padanya. Namun, karena kalian bertiga pergi, aku akan membantu juga, Zantian melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata kepada tiga orang di depannya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Bahkan tiga orang di depannya pun tercengang. Zantian ingin pergi juga. Ini memang suatu hal yang aneh. Sekte surga tersembunyi, yang selalu rendah hati dan menghindari masalah, sebenarnya bersedia membantu. Hal ini mengejutkan semua orang. Namun, sekte surga tersembunyi tidak terlalu mencurigakan dibandingkan sekte Guangyu. Meskipun Liu Yi curiga sekte surga tersembunyi telah menculik Dong Hua Sun, tidak ada bukti. Tidak ada yang bisa memfitnah mereka. Baiklah, Wang Yang Cheng menganggup dan berkata, kalau begitu kita berempat akan pergi bersama. Yang lain menganggup, empat orang terkuat yang bekerja sama setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan menemui masalah besar. Biarpun mereka bertemu naga, mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain segera mengaktifkan formasi teleportasi dan membawa pergi binatang ajaib pangkat 9 yang terluka parah. Meskipun pemimpin klan Sang Ching patah hati, dia tidak melawan. Berhenti melihat, Wang Yang Cheng berkata dengan suara rendah, ayo pergi sekarang. Pemimpin klan Sang Ching hanya bisa menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia mengaktifkan kembali formasi teleportasi ke formasi teleportasi terdekat dengan tujuannya. Mereka bertiga dan pemimpin klan Sang Ching masuk dan menghilang dari dunia ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di delapan benua kuno, tempat klan Sang Ching bersembunyi dan menetaskan telur mereka. Saat ini, masih ada beberapa manusia yang berkeliaran. Mereka adalah tetua sekte. Mereka sepertinya mencari Luan di sini. Namun, mereka sudah mencari berkali-kali dan sudah menyerah. Sebaliknya, mereka menunggu Luan kembali sendiri. Namun, suasana hati semua orang sangat berat. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari operasi tersebut. Sekarang Luan dalam masalah, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Di tempat di mana para tetua tidak bisa melihat, Juinyan dan ketiga Megalosaurus sedang menunggu dalam kegelapan. Mereka tidak memperingatkan para naga. Meskipun kesabaran dan temperamen para naga tidak terlalu baik, emosi mereka tidak sebanding dengan tulang kaisar naga. Tidak ada keraguan bahwa yang terakhir ini lebih penting. Selama mereka bisa mendapatkan tulang kaisar naga, mereka rela menunggu di sini selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun, apalagi suatu hari nanti. Sudah setengah jam sejak orang-orang ini pertama kali tiba. Selama ini, banyak orang yang bola balik melalui formasi teleportasi. Jelas sekali bahwa hilangnya Luan telah membuat manusia ini cemas. Jadi kemana pergi Nyaluan? Waktu berlalu dengan lambat. Setelah setengah jam berikutnya, guru surgawi tingkat 8 ini secara bertahap menghilang. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Sepertinya mereka sudah menyerah untuk mencari. Kepergian para guru surgawi tingkat 8 ini tidak membuat ketiga Megalosaurus merasa nyaman. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, manusia-manusia ini telah pergi. Seolah-olah Luan tidak akan pernah muncul lagi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak hanya akan sangat sulit menemukannya di masa depan, mereka bahkan mungkin akan mengekspos sisi mereka sendiri. Ini akan membuat Luan lebih waspada di masa depan. Setelah semua manusia pergi, ketiga Megalosaurus dan Juenian keluar dari kegelapan. Tanpa manusia di sekitarnya, mereka langsung menyerang tanpa kendali. Mereka memperluas jangkauan Spatial Brake. Jelas sekali bahwa mereka masih mencurigai Luan bersembunyi di Spatial Brake. Namun, meskipun mereka telah memecahkan Spatial Brake sejauh lebih dari 10 ribu kaki, mereka tetap tidak dapat menemukan sosok Luan. Mereka merasa kecil hati. Pada akhirnya mereka hanya bisa berhenti dan kembali ke titik awal. Mereka saling memandang, dan suasananya sangat tegang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu Megalosaurus memandang Juenian. Jelas sangat tidak menyenangkan. Mereka bahkan merasa telah dibodohi oleh manusia ini. Kita harus tahu bahwa manusia ini telah berjanji kepada mereka sebelum operasi. Sekarang, hal seperti ini telah terjadi. Juenian mengerutkan kening. Hatinya terasa berat. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Hilangnya Luan secara tiba-tiba pasti merupakan sebuah konspirasi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada ketiga Megalosaurus, Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya yakin dia akan muncul. 2.568 Untungnya, pemimpin klan Sang Ching memiliki susunan teleportasi yang tidak terlalu jauh dari tempat persembunyian mereka. Bagaimanapun, klan Sang Ching telah hidup di lautan selama puluhan ribu tahun. Hanya setelah invasi binatang aneh barulah mereka meninggalkan susunan teleportasi di benua itu. Jika jaraknya terlalu jauh, bahkan guru surgawi tingkat 9 pun akan kesulitan untuk tiba. Namun, meskipun susunan teleportasi sangat jauh dari tempat persembunyian mereka, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam bagi guru surgawi tingkat 9 dan binatang aneh tingkat 9 yang kuat untuk tiba. Pemimpin klan Sang Ching terluka, dan Wang Yang Cheng serta tiga lainnya berada di depan, kiri, dan kanan, jadi mereka tidak khawatir dia bisa melarikan diri. Pemimpin klan Sang Ching tidak akan mempunyai pikiran jahat karena anggota klannya berada di tangan manusia ini. Kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan penuh. Selama proses tersebut, keempatnya hanya menanyakan beberapa pertanyaan tentang naga penentang surga. Sebelum dunia berada dalam kekacauan, sekte dan naga hanya memiliki sedikit komunikasi. Bahkan jika ada komunikasi, itu hanya melalui binatang aneh lainnya untuk membeli dan menjual barang. Sebelumnya, mereka telah menangkap megalosaurus tingkat 9 yang ingin menyerang kota es dan api. Namun, itu hanya megalosaurus tingkat 9 dari 16 klan bawah. Ada kesenjangan besar antara itu dan megalosaurus penentang surga. Seberapa kuatkah naga penentang surga? Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan bertanya. Dia belum pernah bertarung dengan naga, apalagi megalosaurus dari 8 klan atas. Sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, pemimpin klan Sang Ching berkata dengan pasti, kekuatan pemimpin klan 8 atas, bahkan di wilayah laut paling selatan, jelas merupakan eksistensi teratas. Karena garis keturunan naga terlalu kuat, atribut kekuatan mereka adalah yang terkuat, dan tubuh mereka juga yang terkuat dalam segala aspek. Jika binatang aneh lain dengan level yang sama bersaing dengan naga, tidak ada kemungkinan untuk menang. Bahkan jika itu bukan pemimpin klan 8 atas, megalosaurus tingkat 9 lainnya juga sangat kuat. Pemimpin klan Sang Ching berkata, sekitar 4.000 tahun yang lalu, ada klan terbang tingkat menengah di wilayah laut paling selatan. Pemimpin mereka menerobos wilayah laut selatan kedua dan berselisih dengan megalosaurus tingkat 9 dari 8 klan atas. Meskipun mereka bukan naga penentang surga, setelah pertarungan, sang patriark terluka dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Meskipun dia nyaris tidak bisa mempertahankan hidupnya, kekuatannya sangat berkurang. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan wilayah laut paling selatan. Mendengar kata-kata ketua klan Sang Ching, keempat orang itu mengerutkan kening. Moche bertanya dengan suara yang dalam, jadi maksudmu kedua laut selatan lebih kuat dari laut selatan yang ekstrim? Kekuatan individu yang lebih kuat tidak berarti kekuatan keseluruhannya lebih kuat. Jumlah megalosaurus di laut selatan dan laut selatan tidak sebanyak di laut selatan. Apalagi mereka selalu berada dalam keadaan perselisihan internal, dan merupakan tipe yang tidak akan pernah bisa bersatu. Bahkan dalam hal kekuatan satu ras, ras harimau surgawi dapat menantang para naga. Kekuatan klan macan langit sangat kuat. Tak satu pun dari delapan klan atas yang mampu melawan klan macan langit sendirian. Itu hanya mungkin terjadi jika dua atau tiga klan bergabung. Kekuatan individu ras harimau surgawi tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan naga, tetapi mereka tidak suka hidup berkelompok. Tapi begitu Raja Ki memanggil mereka, bahkan para naga pun harus waspada terhadap kekuatan yang mereka hasilkan. Perlombaan Harimau Langit Mendengar ketua klan Sang Ching berbicara tentang perlombaan macan langit, keempat orang itu langsung mengaitkannya dengan persahabatan Luan dengan perlombaan macan langit. Bisa berteman dengan ras yang begitu kuat, dan berteman dengan kepala klan mereka, Raja Ki, lingkaran sosial Luan sungguh membuat iri. Melihat keempat orang di sekitarnya, kepala klan Sang Ching mengerutkan kening. Setelah berpikir lama, dia berkata, Jika ini benar-benar dilakukan oleh naga penentang langit, aku menyarankanmu untuk lari menyelamatkan nyawamu secepat mungkin. Mendengar ini, tubuh huang ding gemetar. Dia menoleh ke arah kepala klan Sang Ching dan bertanya sambil mengerutkan kening, Apa maksudmu? Jika naga penentang langit datang dengan dua megalosaurus, kamu pasti tidak akan menjadi tandingan mereka. Jika tiga megalosaurus datang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika saya membantu Anda, hasilnya akan sama. Selain itu, aku tidak akan menyinggung para naga. Kepala klan Sang Ching berkata dengan suara yang dalam, Rakyatku masih berada di tanganmu. Jika kamu mati, rakyatku juga akan menderita. Nada suara kepala klan Sang Ching sangat berat. Mereka berempat bisa mendengar kegelisahannya. Mereka bertiga memandang Wang Yang Cheng. Meskipun wajah Wang Yang Cheng serius, dia sangat bertekad. Dia tidak mau mundur. Aku tidak suka kamu berpikir terlalu banyak. Wang Yang Cheng memandang kepala klan Sang Ching dan berkata dengan suara rendah, Saya harus menyelamatkan rakyat saya. Bahkan jika ada tiga naga, saya akan pergi. Melihat manusia ini, kepala klan Sang Ching semakin mengerutkan keningnya. Sejujurnya, sebelum pertarungan hari ini, dia tidak pernah menyangka akan ada manusia yang bisa melawannya sendirian. Namun, manusia di depannya ini berada di luar imajinasinya. Namun, manusia ini terlalu percaya diri. Ketika dia melihat naga penentang surga, dia tahu betapa salahnya dia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di delapan benua kuno, di bawah langit malam. Tidak ada awan di langit. Bintang-bintang padat, dan bulan terang menggantung tinggi di langit. Malam ini, bulan sangat besar dan cerah. Jika seseorang melihat ke bulan secara langsung, mereka akan merasakan bulan yang mempesona. Di langit, tiga megalosaurus penentang surga dalam wujud manusia dan Juenian masih menunggu. Mereka telah menunggu selama 45 menit, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, mereka sangat sabar. Mereka masih menunggu. Namun, selama waktu tunggu, Juenian penasaran dengan sesuatu. Dia bertanya kepada ketiga megalosaurus, mengapa kamu tidak memusnahkan semua sekte? Ketiga megalosaurus penentang surga tercengang. Mereka memandang manusia ini dengan heran. Itu benar. Juenian tidak hanya ingin membunuh Luan. Dia ingin membunuh semua sekte. Saat itu, ketika master sektanya terbunuh, orang-orang ini tidak mencari keadilan untuknya. Sebaliknya, mereka melukai Juenian, menyebabkan dia kehilangan banyak kekuatan. Bahkan sekutu mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan hubungan. Hal ini membuat sekte api karma, yang dihormati oleh banyak sekte, merasa sangat dingin. Oleh karena itu, dia ingin semua sekte mati. Tak satupun dari mereka akan dibiarkan hidup. Sekte Guangyu tidak memiliki hak untuk berkomunikasi dengan naga penentang langit. Hanya sekte api karma yang bisa berkomunikasi dengan naga penentang langit. Sekte Guangyu juga akan berpartisipasi dalam operasi ini. Oleh karena itu, saran awal Juenian adalah membiarkan naga memberitahu aliansi binatang ajaib untuk pergi ke hutan Batu Vena dan memusnahkan semua orang. Kemudian, mereka akan menangkap Luan. Ini akan bermanfaat bagi naga dan binatang ajaib. Namun, karena suatu alasan, naga penentang surga menolak. Itu benar, raja naga penentang surga memang menolak. Namun, dia tidak memberitahu Juenian alasannya. Itu sebabnya Juenian menanyakan ketiga Megalosaurus. Ketiga Megalosaurus penentang surga memandang Juenian. Mata mereka berubah dari terkejut menjadi dingin dan jijik. Meskipun para naga telah saling membunuh selama ribuan tahun, mereka tidak pernah berkolusi dengan ras lain untuk membunuh ras lain. Ini adalah tindakan yang paling tidak tahu malu. Mereka lebih buruk dari anjing. Namun, dari sudut pandang para naga, hal ini memang sangat menguntungkan. Alasan penolakan raja naga penentang langit sangat sederhana. Itu karena ancaman Luan. Kata-kata yang diminta Luan untuk disebarkan oleh empat Megalosaurus dari naga pembakar langit telah menyebar ke seluruh naga. Jika naga menyerang manusia, Luan akan bunuh diri bersama kaisar naga tulang. Terlepas dari apakah Luan bisa bunuh diri atau tidak, atau seberapa besar kemungkinannya, para naga tidak berani mengambil risiko. Membunuh manusia bukanlah masalah besar bagi mereka. Apalagi jika dibandingkan dengan kaisar naga Bon. Itulah sebabnya raja naga penentang surga tidak melakukan hal yang tidak perlu. Namun, ketiga Megalosaurus tidak menjelaskan hal ini kepada Juenian. Di mata mereka, manusia adalah tipe orang yang paling mereka benci. Jika bukan karena kaisar naga tulang, mereka bahkan tidak akan mau berdiri bersama manusia ini. Mereka bahkan akan langsung membunuhnya. Melihat ketiga Megalosaurus menatapnya tanpa berkata apa-apa, Juenian panik. Dia tidak menyangka bisa melawan ketiga Megalosaurus. Dia segera tutup mulut. Jika pihak lain tidak menjawab, dia tidak berani bertanya lagi. Waktu berlalu dengan lambat, bulan yang cerah dan bintang-bintang menjadi lebih terang dan bersinar. Bulan cerah ada di atas kepala. Semuanya terselubung di bawah sinar bulan. Pada saat ini, ketiga Megalosaurus tiba-tiba bergetar. Mereka berbicara dalam bahasa draconik. Mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata mereka langsung menjadi sangat dingin dan mematikan. Juenian tercengang. Dia berdiri di udara di belakang ketiga Megalosaurus. Dia mengira ketiga Megalosaurus ingin membunuhnya. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung ketiga Megalosaurus. Namun, kebenarannya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia menyadari bahwa ketiga Megalosaurus tidak sedang memandangnya. Mereka melihat ke belakang. Juenian dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, dia hanya bisa melihat langit malam yang cerah dan bumi yang gelap. Namun, ketiga Megalosaurus secara bertahap mengepalkan tangan mereka. Mata mereka menjadi lebih dingin dan mematikan. Ketiga Megalosaurus penuh semangat juang. Mereka siap bertarung dengan sekuat tenaga. 2569 Ketiga Megalosaurus berwujud manusia memandang di penghujung malam. Pembuluh darah di tiga pasang mata naga yang benar-benar berbeda dari manusia berkontraksi, dan niat membunuh mereka luar biasa. Niat membunuhnya begitu kuat hingga membuat Juenian yang berada di samping gemetar ketakutan. Juenian telah hidup selama hampir seribu tahun tetapi belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu kuat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saat dia hendak bertanya, ketiga Megalosaurus berbicara lebih dulu. Kau memimpin mereka ke sini. Salah satu Megalosaurus memandang Juenian dan berteriak dengan marah. Kamu berani berbohong kepada kami. Megalosaurus lainnya menggeram, dan nafas naganya yang menakutkan menutupi seluruh langit. Tubuh Juenian gemetar, dan dia gemetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berkata, Tidak. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak ada hubungannya denganku. Wajah Juenian sepucat selembar kertas. Matanya melebar, dan ketakutan seperti itu tidak bisa dipalsukan. Ketiga Megalosaurus mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka yakin manusia ini tidak berbohong. Kalau tidak, para penyerga pasti sudah muncul sejak lama, dan tidak datang dari jauh. Jika mereka bertiga ingin melarikan diri sekarang, mereka dapat dengan mudah terbang. Namun, akankah mereka melarikan diri? Naga adalah raja dari semua binatang, dan mereka tidak pernah tahu apa arti, melarikan diri. Ketiga Megalosaurus berdiri di sana tanpa bergerak, menunggu musuh datang. Megalosaurus memiliki kemampuan penginderaan terkuat di antara semua binatang aneh, dan juga jauh lebih kuat dari manusia normal. Oleh karena itu, ketiga Megalosaurus merasakan situasi di kejauhan sebelum Juenian melakukannya, dan lebih cepat. Segera, Juenian merasakan orang-orang terbang dari jauh, dan tubuhnya gemetar. Pasti jumlahnya banyak. Juenian panik. Bagaimanapun, dia adalah manusia, tapi dia berdiri bersama para naga. Dia akan dinilai berada di sisi berlawanan dari manusia, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Dia buru-buru melihat ketiga Megalosaurus dan berkata dengan cepat, Akan buruk jika aku ditemukan oleh mereka. Akan sulit memberikan informasi kepada ras penentang surga di masa depan. Ayo cepat pergi. Ketiga Megalosaurus mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Juenian. Jelas sekali mereka tidak berniat pergi. Melihat yang lain semakin dekat, Juenian menjadi semakin bingung. Dia berdiri di tempatnya, tidak bisa maju atau mundur. Meskipun dia sudah memutuskan untuk bermusuhan dengan sekte tersebut, dia masih jauh dari keberanian untuk melakukannya secara terbuka. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Namun, ketiga Megalosaurus juga mengetahui pro dan kontra dari hal tersebut. Mereka hanya merasa semakin muat dengan manusia di depan mereka. Akhirnya, salah satu Megalosaurus menganggup dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Tubuh Juenian gemetar. Dia segera menyadari bahwa ketiga Megalosaurus telah melepaskannya. Mereka tinggal di sini untuk bertarung. Saat ini, Juenian tidak mau membicarakan tentang kerjasama. Dia dengan cepat menganggup dan lari tanpa mengucapkan selamat tinggal. Gemuruh. Pelarian Seferet Dot disertai dengan ledakan api karma yang dahsyat. Suara gemuruh muncul di langit. Melihat manusia yang melarikan diri, ketiga Megalosaurus merasa jijik. Namun, mereka tidak ingin melihat manusia itu, jadi mereka menoleh dan melihat ke depan. Gemuruh. Dalam kegelapan di depan mereka, banyak aura mengalir ke arah mereka dengan cepat. Jaraknya semakin dekat. Semakin dekat mereka, semakin jelas intensitas auranya. Hal ini membuat ketiga Megalosaurus semakin mengernyit. Akhirnya, aura mulai terlihat. Mereka terus menutup jarak dan berhenti 200 ribu kaki jauhnya. Di langit, ketiga Megalosaurus bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah berdiri diam di langit malam dan memastikan jumlah dan kekuatan pihak lain. Ketiga Megalosaurus semakin mengernyit karena banyaknya manusia di depan mereka yang memang memberikan tekanan nyata kepada mereka. Empat belas orang. Sebanyak empat belas manusia, masing-masing dari mereka setara dengan guru surgawi tingkat sembilan. Empat belas orang. Berdiri di tengah dan di depan tidak lain adalah pemimpin klan futeng, Suhe. Benar, orang-orang ini semuanya berasal dari Liga Surgawi. Setelah Luan terjerumus ke dalam krisis sekte api karma dan klan Eru, perkembangan Liga Surgawi tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berkembang pesat. Perbedaannya adalah klan Lu tidak lagi keluar sendirian untuk bertemu dengan klan lain. Sebaliknya, Suhe akan mewakili Liga Surgawi untuk bernegosiasi. Setelah pihak lain setuju untuk bekerjasama, mereka akan datang ke wilayah Liga Surgawi dan diterima oleh klan Lu untuk konfirmasi akhir. Sekarang, tim Liga Surgawi sangatlah besar. Ada empat belas orang yang kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat sembilan. Benar sekali, semuanya datang hari ini. Setelah Suhe menimbulkan masalah terakhir kali, Liu Yi tidak menghukumnya terlalu banyak. Dia bahkan mempromosikannya menjadi wakil pemimpin Liga Surgawi. Ketika klan Lu tidak ada, dia memiliki wewenang penuh untuk mengelola Liga Surgawi. Alasan mengapa Luan dan Liu Yi memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi kali ini adalah karena keberadaan Liga Surgawi. Mereka tidak dapat meminta bantuan siapapun dalam hal ini. Mereka tidak dapat merugikan sekte, aliansi hidup dan mati, atau klan macan langit. Satu-satunya yang bisa mereka gunakan adalah Liga Surgawi. Bagaimanapun, tujuan keberadaan Liga Surgawi adalah untuk melawan binatang aneh. Ini adalah misi penting pertama Liga Surgawi sejak didirikan. Jika mereka bisa menangkap, mereka akan menangkap. Jika mereka tidak bisa, mereka akan membunuh tanpa ampun. Empat belas orang melawan tiga megalosaurus yang menantang surga. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, kekuatan orang-orang ini jelas tidak kalah dengan sekte. Kekuatan Patriark Futeng bahkan sangat kuat. Dia mungkin berada di level yang sama dengan empat guru agung dari sekte. Namun meski begitu, saat menghadapi ketiga megalosaurus yang menantang surga ini, mereka masih merasakan tekanan yang sangat berat. Belum lagi keunggulannya, tekanan ini membuat masyarakat Celestial Liga merasa berimbang. Bahkan ada kemungkinan ancaman fatal yang kuat. Kedua belah pihak saling berhadapan. Salah satu dari tiga megalosaurus yang menantang surga membuka mulutnya. Suara menakutkan menyebar ke seluruh langit malam. Dia berteriak, di mana luan? Di mana dia bersembunyi dan membawamu ke sini? Suara nyaring itu membuat empat belas orang yang berada dua puluh ribu kaki jauhnya sedikit gemetar. Bahkan kidan darah mereka pun terpengaruh. Kekuatannya begitu jelas meski jaraknya sangat jauh. Jelas sekali bahwa ke empat belas orang ini tidak memiliki kekuatan seperti ini. Tapi, mereka tidak akan pernah mundur. Zuhye membuka mulutnya dan berteriak, siapa yang membawamu ke sini? Beraninya kamu menyerang luan? Pertanyaan Zuhye membuat ketiga megalosaurus yang menantang surga di kejauhan semakin mengernyit. Manusia biasa berani berbicara sedemikian rupa kepada mereka. Mereka tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dan itu merupakan penghinaan bagi mereka. Ketiga megalosaurus yang menentang surga segera mengeluarkan nafas naga yang marah. Salah satu dari mereka berteriak, serahkan luan, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Zuhye berkata dengan dingin, serahkan dia, dan aku akan membiarkan kalian bertiga pergi dengan selamat. Mendengar manusia ini berani mengancam mereka, ketiga megalosaurus menjadi semakin marah. Meskipun manusia-manusia ini merupakan ancaman besar bagi mereka, harga diri mereka yang arogan membuat mereka tidak dapat mentolerir rasa tidak hormat seperti itu. Ditambah dengan kebencian mereka terhadap manusia, mereka langsung marah. Mengaum. Ketiga megalosaurus segera meraum. Sosok yang awalnya ilusi langsung meledak dan berubah kembali ke tubuh aslinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Megalosaurus level 9 bisa mencapai panjang 40 ribu kaki. Dari tubuh manusia yang berukuran kurang dari 10 kaki hingga 40 ribu kaki, ini adalah perubahan yang mengejutkan. Gemuruh. Mengaum. 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 Tubuh sepanjang 30 ribu kaki segera muncul di langit, dan raungan naga yang menakutkan sepertinya menembus langit dan bumi. Aura dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya segera dilepaskan dan meledak, mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura megalosaurus seperti gelombang besar yang menyapu 14 orang di kejauhan. Ini adalah serangan nyata, dan keempat belas orang itu segera menggunakan energi di tubuh mereka untuk memblokirnya. Aura ketiga megalosaurus justru menyebabkan keempat belas orang tersebut menggunakan banyak energi untuk melawan dan tidak bergerak. Seluruh naga yang menentang surga berwarna hijau, dan mereka paling baik dalam menggunakan air, angin, dan kilat. Ketiga atribut ini dapat ditumpuk sesuka hati. Awalnya, empat naga langit berada di urutan kedua setelah delapan naga kuning, dan sangat kuat. Kemunculan ketiga megalosaurus segera menyebabkan seluruh dunia menjadi sangat lembab, seolah-olah ada kabut tebal. Bahkan bulan cerah dan bintang di langit pun tertutup lapisan kabut. Tak lama kemudian, kabut berkumpul menjadi awan dan berubah menjadi badai. Pada saat yang sama, angin kencang muncul, dan sambaran petir besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kemanapun petir menyambar, tanah akan dilanda kawas sedalam ratusan kaki. Sejauh mata memandang, seolah-olah langit sedang runtuh, dan dunia akan berakhir. Awan gelap menutupi bintang dan bulan, dan dunia menjadi gelap kecuali cahaya petir. Pada saat petir menyinari langit, tiga sosok menakutkan terlihat di bawah awan gelap di langit. Tiga megalosaurus yang menentang surga memandang ke empat belas orang di kejauhan dengan jijik. Manusia rendahan, salah satu megalosaurus yang menentang surga mengeluarkan auman naga dan mengaum dengan marah. Mati. 2570 Pertempuran hampir pecah Menghadapi auman megalosaurus sepanjang tiga empat ribu kaki di langit, bahkan jika ke empat belas dari mereka berdiri bersama, mereka akan tetap terlihat sangat kecil. Kebanyakan dari empat belas dari mereka sedang dalam hibernasi dan jarang berkonflik dengan binatang aneh, belum lagi naga di Laut Selatan dan Laut Kedua. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka kehilangan momentum. Namun, meski Zuhye tampak serius, dia tidak berniat mundur. Matanya sangat tegas. Klan Futeng pernah menjadi klan kedua setelah empat klan kuno. Rasa misi ini mendukungnya untuk tidak menjadi lemah bahkan saat menghadapi para naga. Selain itu, dia hampir membunuh Luan dan Yangmu. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menebus dosa-dosanya. Teman-teman, Zuhye segera meraung. Suaranya yang begitu keras hingga langsung mengagetkan 13 orang di sekitarnya. Dia meraung, siapkan formasi. Mereka bertiga kaget saat mendengar itu. Namun, mereka tidak berkumpul. Sebaliknya, mereka menyebar dan menyerbu ke segala arah. Segera, ketiga belas dari mereka semua datang ke berbagai penjuru langit. Sepertinya tidak ada pola sama sekali. Saat mereka menyebar, postur tubuh mereka menjadi semakin tidak disiplin. Zuhye berdiri diam di udara. Ketika dia melihat semua orang telah sampai di posisinya masing-masing, dia langsung meraung lagi. Membuka. Ketika mereka bertiga mendengar itu, mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Arah ledakan sebenarnya menuju Zuhye di tengah. Saat melihat ini, bahkan tiga naga raksasa yang menentang surga di kejauhan pun tercengang. Sepertinya mereka menyerang manusia yang berada di tengah. Mungkinkah manusia-manusia ini berkelahi satu sama lain? Tentu saja ini adalah sesuatu yang mustahil. Tiga belas kekuatan berbeda melonjak menuju Zuhye dan memukulnya dengan akurat. Namun, Zuhye tidak terluka. Dia, yang berada di bawah tekanan besar, mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyebarkan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan ketiga belas dari mereka segera mulai mengalir ke arah orang lain ke segala arah. Segera, langit tempat mereka berempat belas berubah, dan sosok yang sangat besar muncul. Sosok gigi yang mampu menopang langit dan bumi. Naga hijau di kejauhan segera gemetar dan menatap langit di depannya dengan kaget. Sosok yang tingginya lebih dari 50 ribu kaki muncul di langit. Ia memiliki dua kaki dan empat lengan. Tubuh orang ini memancarkan cahaya yang kuat seolah-olah itu nyata. Ada cahaya yang sangat kuat di permukaan tubuhnya, yang jelas terbentuk dari perpaduan berbagai atribut. Keempat belas dari mereka tidak terlihat dimanapun, tapi dari posisi aslinya, terlihat jelas bahwa mereka semua terletak di sendi raksasa setinggi 50 ribu kaki. Itu benar, ini adalah formasi susunan, formasi arrai tersembunyi. Semua orang di dunia mengira bahwa formasi digunakan untuk pertahanan. Semua orang mengira formasi tidak bisa dipindahkan. Oleh karena itu, setiap orang mengira bahwa bentukan mempunyai bentuk yang tetap. Namun, sebagai nenek moyang bentukan, formasi futeng tidak dibatasi oleh hal tersebut sama sekali. Bahkan jika keempat belas dari mereka berasal dari ras yang berbeda, selama Zuhye dapat dengan jelas merasakan atribut kekuatan mereka, dia akan dapat membentuk formasi khusus. Meskipun kekuatan gabungan dari empat belas orang tidak sepenuhnya ditumpangkan satu sama lain, itu masih jauh lebih kuat daripada empat belas orang yang bertarung secara individu. Raksasa setinggi lima puluh ribu kaki itu muncul, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Matanya seperti obor di langit malam, menerangi langit yang semula tertutup awan. Badai angin dan hujan menerpa tubuh raksasa itu, namun tidak berpengaruh. Itu tidak mempengaruhi auranya sama sekali. Megalosaurus setinggi tiga empat puluh ribu kaki memandangi tubuh raksasa itu, dan mata mereka menjadi lebih serius. Di tengah kehidmatan, kemarahan mereka juga menjadi semakin hebat. Ketiga Megalosaurus segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan, dan langit serta bumi berguncang. Gemuruh. Tanah yang jaraknya 20 ribu kaki tiba-tiba meledak. Tidak ada tanah di bawah kaki raksasa itu, dan dia langsung melayang di udara. Tidak hanya itu, setelah auman naga yang menakutkan, awan gelap setinggi lebih dari 10 ribu kaki meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Itu adalah kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar yang menutupi area seluas 20 ribu kaki, dan meledak ke arah raksasa itu dari segala arah. Terutama dari depan, guntur dan kilat yang lebat membentuk pancaran petir yang tebalnya lebih dari 20 ribu kaki dan panjang 10 ribu kaki, dan meledak ke arah raksasa itu dengan kekuatan penuh. Langit dipenuhi guntur dan kilat, dan raksasa itu tidak bisa mengelak sama sekali. Dia segera menyilangkan tangan di depan dadanya untuk memblokir kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Gemuruh. Sinar petir yang kuat menghantam tubuh raksasa itu dengan ganas, dan guntur serta kilat dari segala arah juga menghantam tubuh raksasa itu dengan ganas. Segera, tubuh raksasa itu meledak dengan nyala api yang hebat. Sinar petir pendek di depannya terlalu besar, dan juga menghantam tubuh raksasa itu dengan keras. Tubuh raksasa setinggi 50 ribu kaki itu langsung terkena pancaran petir, dan tubuhnya terus mundur. Namun, berat badan raksasa itu di luar imajinasi, begitu pula pertahanannya. Kecepatan mundur raksasa itu tidak cepat, dan hanya permukaan tubuhnya yang terkena serangan guntur dan kilat. Setelah didorong mundur 50 ribu kaki, raksasa itu sekali lagi mengerahkan kekuatan, dan dua lengan besar lainnya terentang, dan langsung memeluk sinar petir besar di depannya dengan seluruh kekuatannya. Kedua lengan di depan dadanya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus, dan dia benar-benar melemparkan seluruh sinar petir ke kiri. Ledakan Sinar petir yang sangat besar segera melesat, dan seperti semburan guntur dan kilat yang mengerikan, ia meledak ke jarak lebih dari 10 ribu kaki dalam sekejap, dan tidak ada habisnya saat ia terbang dengan liar kekejauhan. Mungkin terbang setidaknya 100 ribu kaki sebelum menghantam tanah. Segera, tanah itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan, dan ribuan mildarinya runtuh. Dari sini, kita bisa melihat betapa besarnya kekuatannya. Permukaan tubuh raksasa itu juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, namun tidak melukai esensinya. Setelah membuang petirnya, raksasa itu segera meraum dan menyerang ketiga megalosaurus yang berjarak 10 ribu kaki dengan kecepatan penuh, memulai serangan. Bahkan tiga naga hijau yang menentang surga dikejutkan oleh momentum ini, dan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, dan untuk sementara menghindarinya. Ledakan Ketiga megalosaurus yang menentang surga segera berpencar, dan terbang dengan cepat ketiga arah berbeda. Naga hijau yang menentang surga itu terlalu cepat, dan sangat sulit bagi raksasa itu untuk mengejar mereka. Menghadapi ketiga megalosaurus yang tiba-tiba berpisah, sang raksasa dihadapkan pada serangan dari berbagai sisi. Namun, ini bukanlah manusia sungguhan. Persepsinya yang kuat cukup untuk menutupi seluruh dunia, dan ia dapat melihat dengan jelas tanpa menggunakan matanya. Pada saat yang sama, kedua lengannya di banyak tempat dapat dengan mudah menangani semua yang ada di belakangnya, dan bahkan jika ia melawan tiga megalosaurus, ia tidak akan terlalu panik. Oleh karena itu, raksasa itu segera mengambil keputusan dan tidak mengubah arahnya, menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, dan ada megalosaurus di depannya yang sedang mundur. Megalosaurus ini melihat bahwa raksasa itu memilih untuk menyerang dirinya sendiri, dan tentu saja ia tidak cukup bodoh untuk melawan raksasa itu secara langsung. Harus diakui bahwa seekor naga hijau yang menantang surga tidak dapat mengalahkan raksasa itu, tetapi tiga megalosaurus bisa. Megalosaurus di depannya menunda energi dan pergerakan raksasa, sedangkan megalosaurus di kedua sisi melancarkan serangan utama, dan inilah cara untuk menang. Badai sangat dahsyat dan ini bukan situasi normal. Bumi terkoyak, dan bahkan kemajuan raksasa pun sangat terhambat. Badai dan kilat terus menyerang raksasa itu, dan megalosaurus di depannya sangat cepat dalam badai tersebut, dan mustahil untuk mengejarnya. Tak hanya itu, kali ini megalosaurus di kedua sisi juga melancarkan serangan. Kekuatan yang dibentuk oleh guntur, angin, dan air sulit untuk menahan raksasa itu, namun kekuatan serangannya sangat kuat. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah persendian raksasa itu, dan jelas sekali bahwa mereka ingin memotong persendian anggota tubuh raksasa itu. Saat menyerang, ketiga megalosaurus menjaga jarak setidaknya 80 ribu kaki dari raksasa itu. Meskipun jaraknya sangat dekat dengan megalosaurus dan ukuran tubuh raksasa, masih sangat sulit bagi raksasa untuk menembus jarak tersebut. Karena serangan sederhana tidak efektif, raksasa itu hanya bisa mengubah arahnya. Raksasa itu segera menarik kedua lengannya, dan dalam sekejap, cahaya yang sangat menyilaukan muncul di tangannya, membentuk seberkas cahaya sepanjang 60 ribu kaki, dan kemudian dengan kuat mengayunkannya ke depan. Ledakan. Saat tombak panjang dilempar, cahaya yang menyilaukan membuat ketiga megalosaurus yang menantang surga sulit membuka mata mereka. Rasa bahaya yang kuat langsung membuat megalosaurus di depannya memilih mundur dan bertahan lebih cepat, serta menyerang tombak panjangnya. Tapi, ia tertipu. Saat serangannya meledak, seluruh tombak panjang itu tiba-tiba meledak. Ledakan. Tombak panjang itu meledak, membentuk tombak panjang yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya ribuan kaki, dan meledak ke arah megalosaurus di depannya seperti badai. Sebuah serangan balik pertahanan secara langsung dihindari oleh tombak panjang di langit, dan megalosaurus yang baru saja melakukan serangan balik tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi, dan hanya bisa menyaksikan tombak panjang itu melesat ke arahnya. Ledakan. Dengan suara keras, bumi berguncang. Terima kasih telah menonton!